NSHBA 183 Bab 1821, Pembunuhan dengan Kejam Long Chen benar-benar marah. Ras kuno idiot ini telah menakuti semua ikan roh darah Scarlet. Dengan kecerdasan dan kewaspadaan mereka, mereka tidak akan terpesona untuk kedua kalinya. Dia sebelumnya telah merusak ini untuk Long Chen, dan sekarang dia telah membawa begitu banyak ahli. Peluang Long Chen untuk mendapatkan lebih banyak ikan roh darah Scarlet pada dasarnya nol sekarang. Ahli adil telah terbunuh, darahnya berhamburan ke danau. Ikan roh darah merah sangat sensitif terhadap hal ini, dan mereka melarikan diri ke gua di dasar danau, menolak untuk keluar. Sekarang setelah semuanya mencapai titik ini, Long Chen tidak lagi merasa was-was. Niat membunuh melonjak di matanya. Manusia burung ini telah merusak rencananya. Ahli ras kuno melebarkan sayapnya, dan cahaya meletus di langit. Tidak diketahui kemampuan surgawi apa yang dia gunakan, tetapi sayapnya tumbuh secara eksplosif, merobek kehampaan. Namun, mereka baru saja menyebar ketika petir menyambar salah satu dari mereka. Pakar ras kuno mengeluarkan teriakan menyedihkan saat sayapnya robek langsung oleh Long Chen. Masih memegangi sayap berdarahnya? Long Chen dengan dingin berkata, Apa menurutmu kecepatanmu tidak tertandingi? Saya ingin melihat bagaimana Anda terbang setelah saya merobek kedua sayap Anda. Petik 2. Long Chen melemparkan sayap ke udara dan menghancurkannya dengan tinjunya. Petir menyala, dan dia menghilang. Pakar ras kuno menahan rasa sakit karena sayapnya robek. Sayapnya adalah tempat dia mengaktifkan kemampuan sucinya. Merobek satu seperti merobek sebagian jiwanya. Dia memanggil perwujudannya, dan sayap baru tumbuh. Tapi ekspresinya berubah saat Long Chen menghilang. Sayapnya yang tersisa menyala, tetapi sebelum dia bisa bergerak, tangan Long Chen mengulurkan tangan, meraihnya dan merobeknya. Pakar ras kuno berteriak menyakitkan sekali lagi. Jika Long Chen merobek lengan atau kakinya, dia tidak akan berteriak. Tapi sayap ini sangat terhubung dengan jiwanya. Rasanya seperti jiwanya terkoyak. Namun, saat dia berteriak, jeritan itu terpotong seperti pisau telah memotongnya. Tangan Long Chen mencengkeram tenggorokannya, memeluknya seperti ayam. Tepat pada saat ini, masa yang terdiri lebih dari 20 ahli yang menyerang tiba-tiba berhenti. Di antara mereka adalah orang-orang dari jalan yang benar, aliansi keluarga kuno, ras kuno, dan suan bis. Ketika Long Chen membunuh ahli kebenaran pertama, mereka sedikit terkejut. Namun, ahli ras kuno telah mengumpulkan mereka, mengatakan bahwa mereka dapat membunuh Long Chen secara instan jika mereka bergabung. Bagaimanapun, dia adalah musuh dari mereka semua. Jika lebih dari 20 empirean menyerang pada saat yang sama, mereka pasti bisa melukai Long Chen. Itu kemudian akan membuatnya rentan terhadap ahli lain. Begitu dia dipaksa pergi, mereka juga akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan ikan roh darah merah. Meskipun ini berisiko, daya pikat ikan roh darah Scarlet cukup besar bagi mereka untuk mengambil risiko. Berdasarkan rencana mereka, Bertman dari ras kuno seharusnya bertahan setidaknya beberapa kali pertukaran. Bagaimanapun, sayap lang-langitnya adalah kemampuan surgawi yang sangat kuat, memberinya kecepatan tinggi. Mereka juga bisa digunakan untuk menyerang dan bertahan. Sayangnya, orang yang sangat cepat ini terlalu lemah di depan Long Chen. Dia tidak bisa menahan sedikitpun, terjebak dalam sekejap mata. Setelah menangkapnya, Long Chen melemparkannya ke ahli lain yang bergegas. Manusia burung itu seperti meteorit, bergerak sepuluh kali lebih cepat dari kecepatannya sendiri. Para ahli itu menjerit kaget. Mereka mencoba menghindar, tetapi Long Chen telah melempar manusia burung itu dengan begitu banyak kekuatan sehingga dia muncul di depan mereka segera setelah dia meninggalkan genggaman Long Chen. Tiga dari mereka dipukul. Meskipun mereka telah memanggil pertahanan daos surgawi mereka, mereka dikirim terbang. Tubuh fisik manusia burung itu meledak, dan Yuan Spirit terbang keluar. Dia mencoba berlari, karena dia menemukan bahwa kecepatan yang sangat dia banggakan adalah lelucon di depan kedipan tubuh petir surgawi Long Chen. Tepat sebelum ini, dia sudah putus asa, berpikir bahwa dia pasti sudah mati. Tapi tanpa diduga, Long Chen telah membuangnya. Tubuh fisiknya mungkin dihancurkan, tetapi Yuan Spiritnya selamat. Sangat disayangkan bahwa begitu harapannya dihidupkan kembali, itu berubah menjadi keputus asaan mutlak lagi. Panah petir muncul di penglihatannya. Tidak. Teriakan putus asa terdengar saat dia mengerti betapa bodohnya memprovokasi Long Chen dengan kecepatannya. Ledakan. Yuan Spirit ahli itu dibunuh tanpa ampun. Lari. Ekspresi ahli lainnya benar-benar berubah. Mereka akhirnya menyaksikan kekuatan Long Chen. Oleh karena itu, mereka bahkan tidak berani berpikir untuk mengusir Long Chen untuk mendapatkan ikan roh darah merah. Sebenarnya, mereka telah ditipu oleh manusia burung. Mereka tidak tahu bahwa setelah ikan roh darah Scarlet terkejut, mereka tidak akan muncul lagi. Selanjutnya, dengan orang-orang yang terbunuh dan darah mereka mengalir ke danau, ikan roh darah merah itu akan berhenti mencari makanan. Tidak akan ada kesempatan sedikitpun untuk mendapatkannya lagi. Jika mereka tahu itu, mereka mungkin lebih tenang sebelum bertindak. Sayangnya, tidak banyak jika di dunia ini. Long Chen tersenyum dingin, dan sosoknya lenyap. Seperti sambaran petir, dia menembak para ahli itu. Memegang pedang tulang, dia menebasnya ke salah satu ahli yang panik. Pakar itu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengaktifkan item sucinya sebelum dibunuh bersama dengan Yuan spiritnya. Pedang tulang ini adalah salah satu gigi naga emas. Dia tidak berani membiarkan mereka meninggalkan tangannya lagi, atau mereka akan mencoba melarikan diri dari kendalinya. Gigi naga itu sangat tajam. Tangannya sendiri harus ditutupi sisik naga hijau supaya dia bisa memegangnya. Gigi naga itu panjangnya tiga kaki. Itu adalah bentuk yang mirip dengan pedang, dan dia menggunakannya dengan sangat lancar. Jika itu memiliki gagang, itu akan lebih nyaman. Long Chen menembak untuk target berikutnya. Gigi naga emas menghancurkan pedang dewasemu yang lawannya coba blokir. Ketika pedang itu dihancurkan, Long Chen dengan jelas merasakan gigi naga menyerap item spirit pedang. Gigi naga sebenarnya memiliki semacam naluri untuk memperkuat dirinya sendiri. Kamu pikir kamu bisa lari. Teruslah bermimpi. Petik 2. Long Chen tiba-tiba memanggil bola api emas. Dia melemparkannya ke danau di bawah. Ledakan. Bola api meledak di atas danau. Api emas menyebar ke segala arah. Seluruh permukaan danau mulai mendidih. Setelah itu, riak muncul di air. Mereka tampak seperti sisik. Mereka baru saja muncul ketika panah air ditembakkan seperti hujan terkonsentrasi, menyelimuti wilayah tempat Long Chen berada. Anak panah air terbang dari bawah, dan para ahli yang lari menyelamatkan diri mereka lengah. Anak panah air menembus tubuh mereka, menimbulkan tangisan yang tajam. Anak panah air menyelimuti mereka seperti badai. Setiap anak panah memiliki hukumnya sendiri. Beberapa dari ahli itu memiliki tubuh fisik mereka meledak saat bersentuhan, meninggalkan Yuan Spirit mengambang di udara. Namun, Yuan Spirit mereka mulai berasap saat panah air menyentuh mereka. Energi mereka dengan cepat memudar. Beberapa dari mereka mencoba melarikan diri, tetapi sebelum mereka bisa pergi jauh, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Long Chen juga terkena gelombang panah air. Namun, dia sudah siap sejak dia mendengar Hua Ziguang mengatakan bahwa danau tersebut memiliki hukum yang akan menyerang balik jika seseorang menyerang danau tersebut. Dia berdiri di Heaven Flipping Sale, yang menyebar untuk menutupi dirinya. Panah air menghantamnya, mengirimnya dan Long Chen lebih tinggi ke langit. Yang mengejutkan Long Chen adalah bahwa Heaven Flipping Sale dengan cepat menghabiskan sejumlah besar energinya untuk memblokir panah air. Long Chen hampir batuk darah karena dampak panah air. Untungnya, danau kembali tenang dalam beberapa detik. Para ahli yang menyelimuti Long Chen semuanya telah dibunuh. Di kejauhan, beberapa ahli lagi telah bergegas. Namun, setelah melihat pemandangan yang menakutkan itu, wajah mereka menjadi pucat. Mereka segera berbalik dan melarikan diri. Itu sangat menakutkan. Heaven Flipping Sale hampir tidak tahan. Petik 2. Long Chen sendiri kaget. Hua Ziguang pernah berkata bahwa serangan balik danau itu cukup kuat hingga hampir melukainya. Long Chen mengira bahwa serangan danau dapat membantunya menghentikan atau menjebak para ahli ini. Tanpa diduga, danau itu langsung membunuh mereka semua. Sepertinya danau melakukan serangan balik berdasarkan kekuatan yang menyerangnya. Sial, untunglah aku tidak berusaha sekuat tenaga, atau aku mungkin sudah mati. Long Chen bergumam pada dirinya sendiri, merasa seperti dia hampir menipu dirinya sendiri sampai mati. Long Chen bergegas ke kejauhan. Dia mengeluarkan beberapa ember besar dan mulai menyerap air sebanyak yang dia bisa. Dia ingin mengumpulkan sebanyak mungkin sebelum darah orang-orang ini menginfeksi air. Namun, tingkat penyerapan ini terlalu lambat. Mengepalkan giginya, Long Chen tiba-tiba membentuk segel tangan, dan kekuatan hisap yang menakutkan muncul. Usaran air raksasa muncul di danau saat tenggelam seluruhnya. Gemuruh. Danau itu segera meledak, melepaskan gelombang mengerikan yang melilit Long Chen. Aku sudah selesai, aku bersumpah. Bye, petik dua. Sayap petir muncul di punggung Long Chen, dan dia menghilang. Bab 1822, pergi setelah membunuh. Long Chen melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Seluruh danau sangat marah, dan ombak besar menerkamnya. Baru saja, Long Chen telah menyerap sejumlah besar airnya, dan kolam yang dia buat di ruang kekacauan utama sekarang penuh. Itu telah memprovokasi danau. Sebelum ini, dia berharap untuk menyerap beberapa ikan roh darah merah dengan air, tetapi dia menemukan bahwa ruang kekacauan utama benar-benar tidak dapat menyerap makhluk hidup secara langsung. Kemudian dia menemukan metode menggunakan segel pembalik surga untuk membawa ikan roh darah merah satu per satu. Pada saat dia menemukan metode ini, manusia burung itu telah menimbulkan masalah, hampir merusak segalanya. Saat ini, hanya ada 27 ikan roh darah merah di dalam ruang kekacauan utama. Karena mereka semua adalah raja ikan, genangan air kecil yang dia dapatkan dengan tong air secara alami tidak cukup. Bagaimanapun, karena tidak ada lagi kemungkinan dia mendapatkan lebih banyak ikan roh darah merah, dia langsung menyerap air danau untuk memberi raja ikan lingkungan hidup yang lebih baik. Hasilnya, ikan lebih nyaman, tetapi Long Chen sekarang diserang dari semua sisi. Long Chen berulang kali menebas pedang petir, meniup gelombang air dan menciptakan jalur untuk dirinya sendiri. Dia menemukan bahwa ada energi aneh di dalam gelombang air ini. Ketika pedang petirnya menyentuh mereka, dia merasakan Yuan spiritualnya dengan cepat mengalir pergi. Long Chen memutuskan untuk melepaskan pedang petir, membiarkan Lei Long mengendalikannya. Dengan cara itu, Yuan spiritualnya tidak akan tersedot begitu cepat. Setelah itu, dia menyelimuti dirinya dengan kekuatan petir yang memisahkannya dari air danau. Air ini terlalu aneh. Bahkan ketika satu tetes itu menyentuhnya, itu menyedot Yuan spiritualnya, kekuatan spiritualnya, dan energi Yuan spiritnya. Lei Long memiliki energinya sendiri. Akibatnya, itu bisa membelah jalan, membawa Long Chen pergi. Pegunungan mulai tampak di kejauhan ketika mereka akhirnya mencapai ujung danau. Tiba-tiba, Long Chen menepuk kepalanya karena kebodohannya. Mengapa dia tidak menyerap air di pantai dan kemudian lari? Danau tidak akan bisa menyerangnya. Saat mereka terbang ke pantai, danau berhenti bergemuruh. Tampaknya mengaum untuk terakhir kalinya sebelum serangannya berhenti. Jangkauan serangannya terbatas hanya di danau. Bagus, sekarang tidak ada yang bisa mendapatkan ikan roh darah Scarlet. Long Chen tersenyum dingin. Riak emas muncul di atas danau. Sepertinya mengambil air telah menyentuh beberapa batasan, membuat danau memasuki keadaan marah. Jika orang terbang di atasnya, mereka mungkin baik-baik saja. Tetapi jika ada yang berani mencoba melakukan sesuatu ke danau, mereka pasti akan diserang dan dibunuh. Ikan roh darah Scarlet telah ditakuti, sementara air telah terinfeksi darah. Sebelum danau dibersihkan, mereka pasti tidak akan keluar lagi. Dengan mereka bersembunyi di gua-gua di dasar danau, tidak ada yang bisa membujuk mereka untuk keluar, apalagi menangkapnya. Benar-benar tidak ada harapan untuk mendapatkan mereka lagi sekarang. Long Chen dengan cepat bergegas melewati dua gunung dan melihat cahaya ungu terbang di kejauhan. Hua Ziguang dikelilingi oleh tujuh empirins. Tak perlu dikatakan bahwa Hua Ziguang tidaklah lemah. Dia layak dikirim di depan orang banyak. Bahkan melawan tujuh lawan, dia tidak langsung dikalahkan. Namun, dia pasti dirugikan dan ditangkap oleh mereka. Hua Ziguang, siapa yang mengira kamu akan begitu bodoh sampai rela digunakan oleh Long Chen? Tidakkah Anda pikir Anda bodoh karena mengorbankan diri Anda untuknya? Banyak orang yang pergi untuk membunuhnya, dan tidakkah kamu mendengar ledakan itu sekarang? Ejek seorang ahli yang mengenakan jubah dari jalan yang benar. Dia bergabung dengan dua ahli dari ras kuno, tiga dari aliansi keluarga kuno, dan satu dari Suanbis. Hua Ziguang mengatupkan giginya. Serangannya jauh lebih tajam dari ketujuh dari mereka. Kamu idiot. Apakah menurut Anda ras kuno, aliansi keluarga kuno, dan Suanbis akan menjadi pendukung Anda di masa depan? Setelah penggunaan Anda berakhir, mereka akan meninggalkan Anda. Untuk mengkhianati sisi Anda sendiri untuk beberapa keuntungan palsu, Anda benar-benar idiot. Kakak magang senior Long Chen adalah kebanggaan atas jalan yang benar dan umat manusia. Dia telah membunuh begitu banyak ahli dari jalur rusak, tetapi Anda tidak bersyukur sama sekali. Petik 2. Betapa keras kepala. Sepertinya hanya kematian yang bisa menyembuhkan kebodohanmu. Mengutuk ahli yang benar. Ya, benar-benar keras kepala. Kematian benar-benar satu-satunya obat untuk Anda. Petik 2. Suara acuh tak acuh terdengar. Itu sangat tenang di telinga semua orang, tapi itu menyebabkan ekspresi kedelapan orang berubah. Hua Ziguang senang, sementara tujuh lainnya ketakutan. Suara ini tidak asing bagi mereka semua. Meskipun ketujuh dari mereka belum pernah secara pribadi melihat tuan dari suara ini, mereka telah melihatnya di giyok fotografi. Sebuah tangan menghantam punggung ahli benar itu, dan dia langsung meledak dari kekuatannya. Pedangnya mencoba terbang, tetapi ditangkap oleh Long Chen. Jika kamu tidak ingin mati, lebih baik kamu dengarkan aku dengan patuh. Long Chen mengarahkan kata-kata ini ke pedang di tangannya. Itu adalah item divine, dan jika itu berani melawan, dia akan menghancurkannya. Dia dengan halus menebas pedang di udara. Cahaya dingin melintas saat salah satu ahli raskuno terpotong menjadi dua. Perhatikan baik-baik, seorang pengguna pedang harus memiliki harga diri dan kesombongan pengguna pedang. Dengan satu pedang, Anda dapat mengguncang alam semesta, menertawakan dewa, dan memaksa dunia memberi jalan bagi Anda. Petik 2 Long Chen menebas pedangnya lagi, dan itu sepertinya melanggar hukum langit dan bumi. Waktu berhenti, sepertinya pedang ini tidak ada di dunia ini. Pedang cahaya menyala, bergerak dalam busur yang tak terbayangkan. Busur ini melebihi ruang lingkup pedang daun namun juga tampaknya menjadi bagian darinya. Long Chen menebas pedangnya enam kali, setiap kali membunuh seseorang. Apakah mereka memblokir atau melarikan diri, atau bahkan mencoba melancarkan serangan bunuh diri, mereka tidak berdaya di depan seni pedang Long Chen yang tidak bisa dipahami. Nasib terakhir mereka hanyalah kematian. Hua Ziguang tercengang. Dia telah menyerahkan seluruh hidupnya ke dalam pedang daun, tapi dia belum pernah menyaksikan seni pedang yang begitu menakutkan dan halus. Dalam sekejap mata, tujuh ahli yang telah menekannya terbunuh. Selanjutnya, masing-masing dari mereka telah mati dengan mudah. Long Chen tampak anggun saat menyerang, seolah sedang menari, seolah itu hanya pertunjukan. Tapi setiap gerakan merupakan pukulan yang fatal. Semua item divine tetap di udara, tidak berani bergerak atau berlari. Itulah yang diperintahkan Long Chen. Dia telah mengunci barang-barang surgawi ini dengan akal surgawinya. Meskipun itu hanya barang setengah dewa, dia tahu bahwa legion darah naga membutuhkan beberapa senjata yang bagus. Semua prajurit Dragon Glute menggunakan item leluhur. Bahkan jika dia tidak bisa membiarkan mereka semua menggunakan item divine, setidaknya pemimpin regu harus memiliki item divine. Jika tidak, mereka akan dirugikan dalam pertarungan di masa depan. Kakak magang senior Long Chen. Tidak, Tuan Long Chen. Saya mohon, terimalah saya sebagai murid Anda. Petik 2 Long Chen menyingkirkan item divine, dan baru kemudian Hua Ziguang pulih dari keterkejutannya. Dia benar-benar berlutut ke Long Chen. Dia benar-benar telah dimenangkan oleh seni pedang Long Chen. Long Chen menarik Hua Ziguang, menggelengkan kepalanya. Saya hanya mencoba-coba. Seni pedang saya dipelajari dari saudara laki-laki saya. Anda memiliki bakat dan kekuatan yang hebat, tetapi bukan kepercayaan diri dan kebanggaan yang harus dimiliki oleh seorang kultifator pedang. Seseorang harus rendah hati, tetapi pembudidaya pedang adalah pengecualian. Bagi seorang kultifator pedang untuk merasa rendah hati adalah hal yang bimbang. Anda akan melihat persimpangan yang tak terhitung jumlahnya di jalan di depan Anda dan ragu-ragu seumur hidup. Jika Anda bahkan tidak bisa melihat jalan Anda sendiri dengan jelas, Anda tidak akan bisa menjadi seorang ahli sejati. Petik 2 Hua Ziguang memandang Long Chen. Dia merasa seperti dia tiba-tiba mengerti sesuatu, dan dia membungkuh. Terima kasih banyak atas petunjukmu, kakak magang kakak Long Chen. Jika saya memiliki prestasi masa depan, itu akan berkat bantuan Anda. Petik 2 Kemampuan pemahaman Hua Ziguang sendiri sangat hebat. Hanya dengan sedikit indikasi dari Long Chen, dia telah menemukan kelemahan terbesar dalam dirinya. Itu karena dia merasakan kepercayaan yang hanya bisa dimiliki oleh para ahli. Keyakinan itu adalah sesuatu yang tidak akan terguncang, yang akan mantap dalam menghadapi pencobaan yang tak terhitung jumlahnya. Pengingat Long Chen mengubah hidup Hua Ziguang dan akan mengubah sekte pedang cahaya falet selamanya. Tapi itu di masa depan. Kakak magang senior Long Chen, bagaimana hasilnya? Apakah Anda mendapatkan ikan roh darah Scarlet? Petik 2 Sial, sekelompok idiot mengusir mereka. Petik 2 Kamu tidak mendapatkannya. Hua Ziguang terkejut. Mengatupkan giginya, dia mengeluarkan ikan roh darah merah miliknya sendiri. Long Chen buru-buru menjabat tangannya. Saya memang sudah dapat beberapa, hanya saja rumah tangga saya terlalu besar, dan ikan yang saya dapat tidak cukup. Adapun apa yang Anda miliki, itu juga tidak berarti apa-apa. Petik 2 Lalu apa yang kita lakukan? Bisakah kita kembali? Petik 2 Tidak dibutuhkan. Ikan roh darah Scarlet tidak bisa didapatkan oleh siapapun sekarang. Long Chen menggelengkan kepalanya. Kakak magang senior Long Chen, apakah ada sesuatu yang Anda butuhkan untuk saya bantu? Saya bisa membentuk aliansi dengan pakar benar lainnya. Petik 2 Tidak, saya tidak takut pada siapapun. Jika ada yang ingin mati, kirimkan saja padaku. Jika Anda memiliki teman baik yang telah meninggalkan aliansi surga bela diri atau ingin melawan saya, Anda dapat mencoba menasihati mereka. Jika mereka tetap seperti itu, cepat atau lambat mereka akan mati karena skema atau mati di tangan saya. Saudaraku yang baik, hati-hati. Jika kita bisa, mari bertemu lagi. Petik 2 Long Chen berbalik dan pergi. Semakin banyak orang memasuki dunia yin yang. Itu adalah hal yang buruk tetapi juga hal yang baik. Bab 1823, Pertemuan Takdir Long Chen telah dengan paksa menghancurkan jiwa orang-orang yang dia bunuh saat membunuh mereka. Itu untuk membalik ingatan mereka. Dia tidak memiliki kontrol halus yang sama atas kekuatan spiritualnya seperti yang dilakukan Mengki. Jika dia mencoba untuk melihat mereka dengan cepat, segel pada jiwa mereka akan aktif, menyebabkan jiwa mereka hancur sendiri. Meskipun itu tidak akan membahayakan Long Chen, ingatan mereka akan terhapus sepenuhnya. Itulah mengapa Long Chen terpaksa menghancurkan jiwa mereka menjadi beberapa bagian. Itu akan menghancurkan batasan pada jiwa mereka, memungkinkan dia untuk melihat sekilas melalui fragment. Melalui fragment itu, Long Chen mendapatkan peta yang lebih luas. Dia juga melihat benang yang ditenun Pilfali. Sekte yang telah meninggalkan aliansi Surga Beladiri telah membentuk aliansi rahasia dengan Pilfali, Ras Kuno, Aliansi Keluarga Kuno, Suan Bis, dan kekuatan tingkat pertama lainnya. Keberadaan aliansi ini adalah tembakan di aliansi Surga Beladiri. Jalan rusak telah berjanji bahwa jika sekte itu tidak menyerang mereka, mereka tidak akan menyerang sekte itu. Tentu saja, itu hanya permainan kata. Selama jalur rusak cukup kuat, mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Mereka bisa mengarang cerita bahwa sekte itu tiba-tiba menyerang mereka. Kemudian mereka bisa menghancurkannya secara terbuka. Jadi aliansi ini lebih lemah dari kertas. Siapapun yang memiliki otak dapat melihat inti masalahnya. Long Chen tidak tahu apa yang dipikirkan orang-orang yang meninggalkan aliansi Surga Beladiri. Ketika aliansi Surga Beladiri jatuh, yang disebut sekutu mereka akan menjadi serigala lapar. Mungkinkah semua orang itu idiot dan tidak melihatnya? Atau adakah rahasia lain yang belum dia ketahui? Long Chen tidak bisa diganggu untuk terus mencoba memahami pemikiran mereka, atau skema apa yang mereka lakukan. Dia mengikuti nasihatnya sendiri, bahwa skema bukanlah apa-apa di depan kekuatan absolut. Menggunakan kecerdasan untuk bertahan hidup di dunia ini seperti menari di ujung pedang. Satu kesalahan, satu kesalahan perhitungan, dan Anda akan tamat. Mengandalkan tenaga adalah jalan yang benar. Itulah mengapa dunia ini adalah tempat yang kuat dihormati. Selama Anda kuat, Anda bisa mengendalikan segalanya. Anda tidak membutuhkan skema. Satu-satunya prasyarat adalah Anda cukup kuat. Tampilan yang bagus dari prinsip ini akan menjadi perbandingan antara sekte pertempuran membelah surga dan sekte Suantian Dao. Ketika keduanya menolak, sekte Suantian Dao telah bersiul melewati kuburan. Mereka bahkan tidak bisa menjaga martabat mereka sendiri. Di sisi lain, sekte pertempuran pemecah surga mungkin menjadi miskin, tetapi mereka pantang menyerah. Jika ada yang memprovokasi mereka, mereka akan bertarung sampai akhir. Mereka menolak untuk berbicara alasan atau repot dengan skema. Jika seseorang adalah musuh, mereka akan bertempur sampai mati. Jadi sekte pertempuran pemisahan surga telah menjadi sekte orang gila di benua surga bela diri. Namun, orang-orang gila ini adalah eksistensi yang tidak berani diprovokasi orang lain. Tidak peduli bagaimana mereka menolak, mereka masih bisa hidup bermartabat. Apa gunanya berkultivasi? Jika bukan untuk hidup bermartabat, lalu apa? Jadi prinsip sekte pertempuran pemisahan surga sangat sesuai dengan selera Longchen. Jika sekte Suantian Dao tidak memiliki Litian Suan, Longchen benar-benar tidak akan merasa memiliki sekte Suantian Dao. Hal yang sama berlaku untuk aliansi surga bela diri. Dia hanya menghormati dan mencintai Ku Jianying sendirian. Yang lain tidak ada hubungannya dengan dia. Hanya sekte pertempuran pemecah surga yang membuatnya merasa seperti sebuah keluarga secara keseluruhan. Minum dan makan bersama Bao Bu Ping dan Chang Hao, dia merasa seperti itulah seharusnya seorang pria hidup. Jadi bahkan mengetahui bahwa orang-orang telah menghianati aliansi surga bela diri, dia hanya merasa mereka bodoh. Dia tidak marah. Jika pengkhianat itu datang dari sekte pertempuran pemecah surga, dia pasti akan memburu mereka sampai yang terakhir. Dia tidak akan membiarkan siapapun menghianatinya. Mencocokkan peta ini dengan miliknya, Long Chen memperoleh gambaran yang bagus tentang dunia yinyang. Ini adalah salah satu keuntungan dari lebih banyak orang yang masuk. Wilayah yang bisa mereka tutupi lebih besar, dan akan lebih mudah untuk melihat beberapa peninggalan kuno. Meskipun usahanya untuk menangkap ikan roh darah Scarlet telah dihentikan, dia sebenarnya sangat puas sekarang. Dia baru saja memeriksa ikan tersebut dan menemukan bahwa mereka tampak tergila-gila dengan rumah baru mereka. Dia telah melemparkan beberapa bunga roh dan beberapa buah ke dalamnya, berpikir bahwa mereka akan menenangkan mereka. Namun, mereka benar-benar melahap semuanya. Dua dari mereka bahkan melompat ke sisi pantai dan memakan beberapa obat berharga di sana sebelum kembali ke kolam mereka. Kispiritual di ruang primal chaos sangat terkonsentrasi, dan energi kehidupan begitu padat sehingga hampir terkondensasi menjadi ramuan kehidupan surgawi. Itu adalah jenis lingkungan yang paling disukai oleh ikan roh darah Scarlet. Mereka hanya menyukai tempat-tempat dengan kis spiritual yang melimpah, dan lingkungan itu juga harus damai. Di ruang primal chaos, mereka sepertinya menjadi sangat lapar. Mereka berenang dengan cepat melalui kolam untuk mencari makanan. Yang paling membuatnya senang adalah bahwa mereka berdua benar-benar di sudut bertelur. Hanya dalam beberapa jam, telur-telur itu mulai berubah, berubah menjadi ikan kecil yang tembus cahaya. Ketika Longchen melihat itu, dia hampir berteriak kegirangan. Ikan roh darah Scarlet yang dia tangkap bertambah banyak. Ada lebih dari seribu telur dalam satu induk itu. Di ruang primal chaos, mereka tidak memiliki predator alami, jadi semua telur ini akan matang. Hanya untuk mencegah kecelakaan, Longchen memindahkan telur-telur itu ke kolam kecil mereka sendiri. Dia tidak ingin ikan roh darah merah memakannya. Dia tidak tahu tentang kebiasaan mereka atau apakah mereka memakan telurnya sendiri. Jika mereka dimakan, dia bahkan tidak akan punya tempat untuk menangis. Dia melemparkan banyak obat, buah, dan bunga yang berharga. Ikan itu melahap mereka sampai mereka tidak bisa makan lagi. Mereka dengan malas berenang di air. Longchen diberi kejutan yang menyenangkan. Dia tidak tahu apakah itu karena primal chaos space adalah dunia khusus, tapi sekarang ada tiga pasangan lagi yang kawin dan bertelur. Aliran waktu tampak berbeda di ruang primal chaos. Semuanya tumbuh lebih cepat di sini, bahkan ikan roh darah Scarlet. Meskipun dia tidak begitu memahami aspek dari ruang primal chaos ini, dia tidak peduli untuk mengetahuinya. Bagaimanapun, itu adalah hal yang luar biasa. Longchen menanam obat-obatan berharga di sekitar kolam ikan. Secara khusus, dia menanam tanaman yang mekar dan menghasilkan buah dengan sangat cepat. Dengan begitu, ketika ikan roh darah Scarlet menjadi lapar, mereka bisa berenang ke pantai dan makan sebanyak yang mereka inginkan. Selama dia memberi mereka makanan yang cukup, dia yakin dia bisa membiarkan lebih banyak lagi dari mereka. He he, ruang primal chaos adalah harta karun yang nyata. Item surgawi. Mereka sampah dibandingkan dengan itu. Petik 2. Longchen tertawa di dalam. Ruang kekacauan utama adalah keajaiban. Itu telah membantunya berkali-kali. Beberapa jam lagi berlalu, kumpulan telur pertama telah matang menjadi ikan roh darah Scarlet sepanjang 1 inci yang berenang dengan gembira. Longchen memasukkan beberapa bubuk makanan yang dia berikan kepada ikan dewasa. Ikan roh darah Scarlet kecil itu dengan cepat memakannya. Mereka semua menyukai hal-hal dengan spiritualitas yang tinggi. Hahaha, aku kaya. Longchen menjadi gila karena senang. Ikan ini tumbuh sangat cepat. Sepertinya tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menjadi dewasa sepenuhnya. The Dragon Blood Legion bisa melambung sekali lagi. Di masa depan, saya bahkan tidak perlu bertarung. Saya hanya akan menunjukkan kepada siapa saya ingin saudara-saudara saya membunuh. Longchen merasa seperti bunga bermekaran di dalam hatinya. Dia sangat menantikan hari ikan roh darah merah kecil ini menjadi raja ikan juga. Dipelihara di ruang primal chaos, esensi mereka akan beberapa kali lebih kuat dari ikan roh darah Scarlet biasa. Menambahkan fakta bahwa dia memberi mereka bahan obat tingkat ke-9 dan ke-10 yang berharga, masing-masing dari mereka adalah harta karun. Begitu mereka dewasa sepenuhnya, dia tidak perlu khawatir tentang uang lagi. Setelah menyelesaikan pengaturan untuk ikan roh darah Scarlet, Longchen memikirkannya dan terbang ke arah tertentu. Itu adalah wilayah yang belum dipetakan oleh siapapun. Setelah melalui apa yang dialami orang lain sejak memasuki dunia yin yang, dia tidak menemukan apapun yang menarik baginya. Itu adalah daerah tak dikenal yang memiliki peluang lebih besar untuk menyimpan harta karun. Basis kultivasi orang-orang itu tidak terlalu tinggi, dan kekuatan mereka juga tidak terlalu bagus. Alasan mereka bertahan justru karena mereka tidak menemukan harta berharga yang layak diperjuangkan, atau karena mereka tidak berani mengambil risiko untuk mendapatkan harta yang lebih besar. Adapun mereka yang telah memperoleh harta, jika mereka tidak terlalu kuat, mereka mungkin akan menyembunyikan diri setelah mendapatkan harta itu. Mereka akan menunggu sampai mereka dapat menggunakan harta itu untuk meningkatkan kekuatan mereka ke titik di mana mereka bisa melindunginya sebelum pergi mencari lebih banyak lagi. Adapun tempat yang dia tuju, itu adalah pegunungan terjal. Tumbuhan lebat dari dunia yin yang perlahan-lahan memudar di sini, diganti dengan tanaman berduri dan duri. Itu tampak agak terpencil. Semakin jauh dia pergi, semakin terlihat sunyi. Ujung-ujungnya, semak berduri pun memudar, diganti dengan batu-batu tandus. Batu-batu ini berangsur-angsur menjadi warna merah. Lebih jauh lagi, dia melihat mayat manusia. Jubah itu milik jalan yang benar, dan ada sayatan bersih di belakang kepala. Orang ini telah terbunuh dalam satu serangan, bahkan dengan yuan spirit mereka dimusnahkan. Mayat itu milik Celestial Peringkat Sembilan Muda yang masih memiliki ekspresi bingung di wajahnya. Bahkan dalam kematiannya, dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tidak ada aura dao surgawi atau aura sisa dari item surgawi. Tidak ada tanda-tanda perlawanan. Sepertinya bahaya yang tidak bisa Anda lihat sebenarnya adalah yang fatal. Long Chen menggelengkan kepalanya saat dia melihat kebebatuan di sekitarnya. Orang ini kemungkinan besar dibunuh oleh temannya, oleh seseorang yang dia percayai. Adapun mengapa orang itu membunuhnya, siapa yang tahu. Hal paling berbahaya di dunia kultifasi adalah hati seseorang. Ini adalah ajaran kuno yang benar sejak zaman dahulu kala. Meskipun Long Chen telah membunuh banyak orang, dia selalu menjaga hati nuraninya tetap bersih. Dia tidak pernah merasa bersalah atas tindakannya. Namun, setiap kali dia melihat seseorang dibunuh oleh seseorang yang mereka percayai, dia akan merasa marah. Pengkhianatan adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima. Dia terus maju. Tanah di depan tertutup kabut, tapi kabut ini sebenarnya berwarna kuning tua. Itu tampak cantik namun juga sangat berbahaya. Long Chen baru saja mencapai area berkabut ketika sesosok perlahan keluar dari kabut, kebetulan berjalan langsung ke Long Chen. Melihat Long Chen, ekspresinya benar-benar berubah. Sebelum dia bisa melakukan apapun, pedang Long Chen sudah menebas tanpa ampun. Pertemuan takdir Bab 1824, Merampok-perampok Itu benar-benar pertemuan takdir karena orang itu berasal dari Swan Beast dan telah menjadi salah satu orang di samping True Immortal Jiao Qi yang menargetkan Long Chen di luar dunia Yin Yang, mengatakan bahwa dia akan membunuh Long Chen segera setelah dia melihatnya. Takdir telah mempersatukan mereka di sini. Swan Beast baru saja memperhatikan Long Chen ketika pedang Long Chen datang menebasnya. Dia buru-buru mengangkat kapak perang untuk memblokir. Swan Beast terlempar kembali, sementara tubuh Long Chen juga sedikit bergetar. Pedangnya terlalu ringan, dan itu mungkin baik-baik saja terhadap sebagian besar Empyrean, tetapi ahli Swan Beast ini adalah seorang elit yang telah dikirim ke dunia Yin Yang di depan para ahli biasa. Long Chen juga dipaksa kembali dalam pertukaran ini. Kekuatan orang ini tidak kalah dengan Siang Yunfei. Tanpa senjata yang cocok untuknya, Long Chen sebenarnya tidak memiliki keunggulan atasnya. Ekspresi ahli Swan Beast berubah. Setelah diledakkan kembali, dia benar-benar melarikan diri. Long Chen yang tercengang. Orang ini sangat kuat. Bahkan jika dia tidak sekuat Siang Yunfei, dia masih di level itu. Pertukaran satu itu sudah cukup bagi para ahli di level mereka untuk merasakan ini. Jika Long Chen ingin mengalahkannya, itu pasti ada harganya, dan membunuhnya akan sangat sulit. Tanpa diduga, ahli yang begitu kuat langsung melarikan diri. Dia sangat cepat, dan Long Chen masih tertegun ketika dia menghilang dari pandangan. Ah, dia sudah terluka. Memeriksa lingkungannya lebih dekat, Long Chen melihat setetes darah di tanah yang ditinggalkan oleh Swan Beast itu. Long Chen berjalan dan menyentuh darahnya. Cahaya indah bersinar darinya. Itu diisi dengan esensi Swan Beast. Ada aura korosif di dalamnya, serta kekuatan kutukan. Saya tidak melihat luka besar, jadi kemungkinan besar dia ditusuk, entah terkena racun atau kutukan. Jadi dia mencoba mencari tempat untuk menyembuhkan. Aku hanya ingin tahu siapa yang melukainya. Apakah itu orang lain atau binatang buas asli. Kabut ini pasti penuh dengan bahaya. Long Chen memandangi kabut di depannya dengan serius. Ahli Swan Beast itu sangat kuat, dan Long Chen tidak melihat luka apapun padanya. Luka apapun yang ada, pasti sangat kecil. Untuk cedera sekecil itu yang membuat ahli Swan Beast melarikan diri untuk hidupnya mencari tempat untuk disembuhkan, itu pasti sangat fatal. Haruskah saya mengejar orang itu? Long Chen menyukai ide itu, tetapi dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Peluangnya untuk membunuhnya terlalu rendah. Jika mangsanya kabur pada akhirnya, itu akan membuang-buang waktu. Dia melanjutkan ke depan, berjalan ke dalam kabut. Di sini, dia menemukan bahwa kabut ini dikondensasi oleh hukum khusus. Itu bukanlah kabut yang sebenarnya, tapi sesuatu yang terlihat seperti hasil dari sebuah formasi. Kabut mengandung energi yang menghalangi penyelidikan spiritual dan mencoba mengalihkan jiwa. Itu akan menciptakan halusinasi jika kemauan seseorang tidak cukup kuat. Long Chen segera menyadari keanehan kabut, tapi itu tidak bisa mempengaruhinya. Melanjutkan perjalanan, Long Chen melihat sosok berdiri di kabut, seluruh tubuhnya gemetar. Dia hanya peringkat sembilan biasa Celestial of the Rites Pat. Matanya terpejam, dan dia berkeringat. Long Chen menepuk tangannya di bahunya, menyebabkan dia menjerit kaget. Sepertinya dia dikejutkan oleh mimpi buruk. Saudara magang senior Long Chen. Orang itu menatap Long Chen dengan sedikit panik di matanya. Keinginanmu tidak cukup kuat. Kamu harus pergi. Anda hanya akan mati di sini. Long Chen hanya memberi peringatan sederhana sebelum melanjutkan ke depan. Terima kasih banyak, saudara magang senior Long Chen. Aku, pakar itu berdiri di sana dengan ekspresi yang rumit. Saya tidak peduli jika Anda meninggalkan aliansi surga bela diri. Mengenakan jubah jalan yang benar seharusnya cukup untuk menyatakan posisi Anda. Saya tahu ada hal-hal di luar kendali Anda. Saya hanya menyelamatkan Anda karena kita dari sisi yang sama. Long Chen dengan acu tak acu melambaikan tangannya, dengan cepat menghilang dari pandangan orang itu. Long Chen sudah menyadari bahwa orang ini milik sekte yang telah meninggalkan aliansi surga bela diri. Meskipun dia mengenakan jubah jalan benar, ada tanda khusus di lengan bajunya. Tanda itu tidak terlalu mencolok, tapi Long Chen menyadarinya. Meski begitu, Long Chen masih menyelamatkannya. Sebenarnya, beberapa murid tidak bersalah. Orang-orang yang membuat keputusan adalah para petinggi, dan murid-murid ini tidak berdaya untuk mengubah keputusan mereka. Selama mereka tidak mengangkat pedang ke arahnya, Long Chen tidak ingin membunuh mereka. Itu bukan karena dia orang yang begitu baik, tapi hanya karena dia memiliki intinya sendiri. Kabut semakin tebal saat dia maju. Invasi mental juga semakin kuat, dan orang lain akan melihat ilusi di mana-mana. Namun, keinginan Long Chen kuat, dan dia tidak terpengaruh sama sekali. Dia bahkan tidak perlu memanggil pertahanan mental. Akhirnya, kabut mulai memudar, dan dia melihat daratan pegunungan yang tak berujung. Mereka masih tandus, tapi sekarang seluruhnya terdiri dari batu merah tua. Hahaha, gadis kecil, serahkan hartamu dan aku akan mengampuni hidupmu. Long Chen baru saja keluar dari kabut ketika dia mendengar teriakan. Oh, seseorang merampok orang lain. Baik, mari kita lihat apakah saya bisa merampok-perampok. Petik 2 Long Chen dengan cepat maju. Dia juga menyembunyikan fluktuasi spiritual dan auranya. Begitu dia melewati sebuah gunung kecil, dia melihat ada dua orang, keduanya dari jalan yang benar. Salah satunya adalah seorang pria dengan cahaya merah menyala di matanya, dan dia menghalangi jalan seorang wanita muda. Pria itu adalah seorang Empyrean dengan aura yang kuat. Dia belum melepaskan manifestasinya, tapi auranya terkunci sepenuhnya pada wanita di depannya. Adapun wanita itu, dia hanya peringkat 9 celestial. Auranya tidak terlalu kuat, dia terlihat sangat lemah, dan dia seperti anak domba untuk disembeli di depan Empyrean ini. Long Chen menatap wanita ini dengan aneh. Dia merasa sosoknya agak akrab, tetapi dia tidak mengingat peringkat 9 celestial di antara wanita yang dia kenal. Kami berdua dari jalan yang benar dan harus bersatu. Anda bahkan belum melihat harta karun itu, tetapi Anda menjadi serakah dan ingin membunuh saya. Apakah ini dao kultifasi Anda? Wanita itu menggelengkan kepalanya. Suaranya agak kasar, itu kering dan asam. Suaranya juga sepertinya mengandung kekecewaan yang besar, serta kesedihan yang sulit untuk digambarkan. Long Chen penasaran dan bertukar lokasi untuk mendapatkan tampilan yang lebih baik. Melihat wajahnya, dia menemukan bahwa penampilannya sangat biasa. Dia juga memiliki beberapa bintik. Bisa dibilang dia agak jelek. Namun, matanya masih sangat cerah, tapi dipenuhi dengan ekspresi kekecewaan yang rumit. Apakah kamu idiot? Omong kosong macam apa yang kamu ucapkan. Dao apa? Jalur kultifasi adalah salah satu langkah yang kuat untuk melangkahi mayat orang lain untuk maju. Selama ada untung, siapa peduli. Jangan buang waktu saya lagi. Aku akan memberimu hitungan ketiga. Jika Anda tidak menyerahkannya, saya akan membunuh Anda. Satu. Wanita itu sepertinya sudah menyerah untuk bertarung. Dia menghela nafas. Kamu, Zhang Yun Xiang, adalah generasi jenius, pewaris Rain Slushing Mountain House. Biasanya, Anda bertindak sangat heroik. Reputasi Anda sangat baik, tetapi siapa yang menyangka ada wajah yang begitu jahat dan tanpa ampun dibalik kepahlawanan itu. Hanya item kuasi surgawi yang cukup bagi Anda untuk merobek topeng palsu Anda dan ingin membunuh saya, seorang wanita yang lemah. Petik 2 Wanita itu memegang pedang kuno dengan tanda dewa mengalir di sekitarnya. Pria ini telah menargetkannya dengan tepat untuk pedang itu. Melihat bahwa dia hanya peringkat sembilan celestial, dia secara alami menjadi serakah. Mulut Long Chen tidak bisa membantu tetapi mengutuk. Apakah wanita ini benar-benar idiot? Apakah dia tidak tahu untuk tidak mengungkapkan kekayaannya tanpa alasan? Dia, sedikit celestial peringkat sembilan, benar-benar berani secara terbuka memegang item surgawi. Apa bedanya dengan seorang anak kecil yang membawa sebongka emas dan berjalan ke dalam sarang pengemis? Berhentilah membuang-buang waktu. Meskipun saya jarang membunuh wanita, saya tidak punya waktu untuk disiasiakan untukmu. Mati saja, manifestasi pria itu tiba-tiba muncul. Energi dao surgawi peringkat sembilan akan benar-benar dilucuti oleh manifestasi empirean. Wanita ini tidak punya kesempatan untuk melawan. Telapak tangan orang itu membanting ke arahnya, dan dia hanya menutup matanya, sepertinya sedang menunggu kematiannya. Semburan angin bertiup ke belakang rambut wanita itu. Namun, pukulan fatal yang ditunggunya tidak pernah datang. Itu karena sebuah tangan telah menangkap pergelangan tangan pria itu. Orang lain telah muncul di depannya. Saat dia melihat orang itu, seluruh tubuhnya bergetar. Dia menutup mulutnya, penuh dengan ketidakpercayaan. Long Chen Pria yang hendak membunuhnya tiba-tiba melihat orang lain datang dan menangkap serangannya dengan mudah. Ketika dia melihat orang itu, dia dipenuhi dengan teror. Saya kira Anda membunuh rekan Anda bahkan sebelum memasuki kabut, benar. Jika Anda berpenampilan seperti manusia, Anda harus bertingkah seperti manusia. Yuan spiritual yang mendominasi Long Chen melonjak ke pria itu melalui pergelangan tangannya, menyegel dan tiannya. Hanya dari serangan orang ini, Long Chen tahu bahwa dialah yang telah membunuh mayat yang meninggal karena serangan mendadak. Long Chen dengan mudah mengenali auranya. Kaka magang senior Long Chen, aku, aku, petik 2. Dia ketakutan, ingin berdebat. Tetapi di depan tatapan dingin Long Chen, dia menemukan bahwa dia tidak bisa berbohong. Di beberapa titik, jiwanya benar-benar disegel oleh Long Chen. Kaka magang senior Long Chen, aku tahu kesalahanku. Tolong maafkan saya, aku bersedia menjadi budakmu, untuk Serahkan semua hartamu, kata Long Chen acuh tak acuh. Bab 1825, wanita aneh. Orang itu segera mengeluarkan 3 item define. Ada 1 tombak dan 2 pedang. Mereka semua adalah barang kuasi surgawi. Kaka magang senior Long Chen, aku telah mengambil semua yang aku miliki. Bisakah Anda melepaskan saya? Orang itu segera merasa lebih santai setelah melihat Long Chen hanya ingin merampoknya. Dia merasa bahwa selama dia menyerahkan hartanya, Long Chen tidak akan membunuhnya. Jangan mencoba menipuku. Saya telah membunuh banyak orang. Saya akan memberi Anda hitungan ketiga, dan jika Anda tidak menyerahkan semuanya, saya jamin Anda tidak akan melihat matahari besok. Long Chen tersenyum dengan jijik. Perasaan define Long Chen benar-benar terkunci pada orang ini. Dia bahkan bisa merasakan fluktuasi yang paling tidak terlihat. Karena tidak ada yang bisa lepas dari akal sehatnya, berbohong padanya adalah hal yang mustahil. Ekspresi orang itu berubah. Di bawah tatapan dingin Long Chen, dia akhirnya menyerah. Membuang tujuh item define lainnya. Orang ini benar-benar luar biasa. Cincin spasial biasa tidak dapat menyimpan item define. Satu-satunya pengecualian adalah cincin spasial yang telah mencapai level yang sama dengan item define. Jika tidak, mereka perlu disimpan di ruang spiritual. Dalam kedua kasus tersebut, dia harus memaksa item define untuk menyerahkan atau menyegelnya, atau dia hanya akan mendekati kematian. Peledakan diri dari item define akan memusnahkannya. Seperti yang diharapkan, item surgawi ini semuanya memiliki rune penyegelan pada mereka. Orang ini cukup ahli dalam hal ini, atau tidak mungkin dia bisa menyegel item define sebanyak ini dengan kekuatannya. Kakak-kakak magang Long Chen, aku bersumpah ini semua adalah item surgawi yang aku miliki. Saya mohon Anda untuk tetap memegang tangan Anda dan melepaskan saya. Petik 2 Orang ini pucat, tampak sengsara seolah-olah orang tuanya baru saja meninggal. Dia tahu bahwa kekuatan spiritual Long Chen berkali-kali lebih kuat dari miliknya. Menyembunyikan apapun dari Long Chen adalah bunuh diri. Jika dia lebih tangguh, dia bisa menolak untuk menyerahkan apapun. Dia bisa saja menghancurkan cincin spasialnya, melemparkan benda-benda surgawi ke aliran ruang yang kacau sehingga tidak ada yang bisa mendapatkannya. Namun, di depan Long Chen, tidak mungkin dia menjadi tangguh. Dia masih ingin hidup, jadi dia tidak punya pilihan selain menyerahkan hartanya. Kamu punya cukup banyak, Long Chen tersenyum dingin. Masing-masing item surgawi ini mewakili kehidupan seorang ahli, atau mungkin lebih tepatnya, kehidupan seorang pakar yang benar. Kekuatan orang ini tidak sebanding dengan omong kosong di mata Long Chen. Dugaannya adalah bahwa semua orang yang dia bunuh adalah orang-orang yang telah mempercayainya, teman-temannya. Tidak ada cara lain dia bisa membunuh begitu banyak ahli yang memiliki item divine. Long Chen, kamu adalah ahli yang tak tertandingi. Aku sudah menyerahkan hartaku. Membunuhku tidak akan memberimu apa-apa lagi. Apakah kamu masih akan membunuhku? Memeriksa pria itu dengan berani. Kilatan kebencian melintas di matanya. Barang-barang surgawi ini adalah semua hartanya. Bagi mereka, dia telah menggunakan koneksinya sendiri, dengan kejam menyerang orang-orang terdekatnya. Tetapi sekarang, semua harta itu telah berakhir di tangan Long Chen. Dia sangat tidak mau, tetapi dia tidak punya pilihan. Long Chen tiba-tiba menamparkan orang itu, membuatnya terhuyung-huyung. Enyah. Petik 2. Setelah menamparnya, Long Chen tidak melihatnya lagi. Dia mengambil item divine dan menempatkannya di ruang kekacauan utama. Pria itu memelototi Long Chen dengan kesal, tetapi dia tidak berani mengungkapkannya. Dia bergegas pergi, menghilang dalam kabut. Kamu Long Chen, tunggu saja. Aku tidak akan membiarkanmu pergi untuk ini. Aku akan ah. Petik 2. Orang itu berada di tengah-tengah mengutuk Long Chen ketika dia tiba-tiba meraih kepalanya dan jatuh ke tanah, berguling-guling dengan gila. Kamu, kamu melakukan sesuatu pada pikiranku. Ketika Long Chen menamparnya, dia telah mengirimkan seutas kekuatan spiritual ke dalam lautan pikiran pria ini. Ketika kebencian dan amarahnya berkobar, itu akan menyebabkan jiwanya marah juga. Setelah itu, untayan tunggal kekuatan spiritual akan berubah menjadi pisau tajam, dan ilusi yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul di kepalanya. Dia melihat teman-teman yang telah dia hianati dan bunuh. Mereka berlumuran darah. Kemudian dia melihat pedang yang dia gunakan untuk membunuh mereka di tangan mereka. Dengan itu, mereka mulai meretasnya berulang kali. Tidak. Ceritan ketakutan terdengar. Dalam kehidupan nyata, dia berguling-guling dengan gila, tetapi dalam pikirannya, dia tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa membiarkan orang-orang ini memotong-motongnya. Meskipun Long Chen bukan seorang kultifator jiwa, dia telah mempelajari beberapa seni jiwa sederhana dari Mengki, dan kekuatan spiritualnya sangat kuat. Ketika kebencian orang itu meletus, dia akan jatuh ke dalam mimpi buruknya yang paling menakutkan. Semakin dia takut pada sesuatu, semakin dia akan melihatnya. Ilusi ini menggunakan Yuan Spiritnya sebagai bahan bakar. Mereka akan melanjutkan sampai Yuan Spiritnya kehabisan energi dan dibakar. Hanya dengan begitu rasa sakitnya akan berhenti. Namun, Yuan Spirit seseorang memiliki sedikit energi, dan bisa dibakar untuk waktu yang lama. Dengan kata lain, orang ini akan mati perlahan di tengah rasa sakit dan penderitaan yang tak ada habisnya. Mungkin ini adalah pembalasannya karena mengkhianati orang lain. Long Chen menyingkirkan semua item surgawi. Dia mengira dia telah menghasilkan keuntungan yang lumayan. Adapun nasib orang itu, itu sesuai dengan harapannya. Terima kasih. Petik 2. Wanita itu dengan penuh syukur membungkuk ke arah Long Chen. Meskipun penampilannya biasa-biasa saja, setiap gerakannya mengandung pesona yang tak terlukiskan kepada mereka yang membuat Long Chen merasa seperti dia terlihat sangat akrab. Tidak perlu berterima kasih padaku. Saya hanya menjadi perampok. Saya bahkan lebih jahat dari orang itu. Tapi jangan khawatir, saya jauh lebih unggul dan bijaksana. Ngomong-ngomong, pedang itu adalah malapetaka di tanganmu. Bagaimana jika Anda memberikannya kepada saya untuk diamankan? Sekali lagi, Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya. Long Chen melambaikan tangannya, melihat pedang di tangannya. Wanita itu benar-benar tertawa di Long Chen. Nona, aku sedang merampok orang, jadi harap lebih serius. Hormati profesi saya. Long Chen mengeraskan ekspresinya. Pendiri terhebat dari Dragon Blood Legion, seorang jenius surgawi yang tak tertandingi, Long Chen yang tak tertandingi akan benar-benar merampok seorang wanita lemah. Saya tidak berani mempercayainya. Wanita itu tersenyum pada Long Chen tanpa rasa takut sedikitpun. Long Chen bersumpah di dalam. Jadi dia telah dikenali. Dia segera berkata, Saya tidak melakukan terlalu baik di dunia akhir-akhir ini. Ini sulit. Terkadang saya dipaksa menjadi perampok untuk mendapatkan sejumlah uang untuk bertahan hidup. Uh, gadis, kenapa kamu terlihat sedikit tidak asing bagiku? Apakah saya mengenal Anda? Aku mengenalmu, tapi kamu tidak mengenalku. Aku hanyalah sosok kecil tanpa nama, bukan siapa-siapa. Bakat saya hanya biasa, sementara Anda adalah naga di antara pria. Bagaimana kamu bisa mengenalku? Wanita itu mendesah dengan sedih. Hei, gadis kecil, kenapa aku merasa kamu terdengar lelah dengan dunia? Apakah Anda memasuki dunia yin yang untuk mencari kematian Anda sendiri? Batuk, saya mengatakannya dengan buruk, tapi Anda tahu apa yang saya maksud Long Chen telah melihat semua jenis orang, tapi dia merasa bahwa wanita ini berbeda dari mereka semua. Mencari kematianku sendiri. Mungkin, di dunia yin yang, saya telah melihat banyak hal buruk. Saya tidak begitu tahu apa yang harus saya lakukan. Ekspresi rumit muncul di matanya. Dia tampak bingung. Cih, gadis lain yang hidup dalam mimpi. Long Chen menggelengkan kepalanya. Kamu sama dengan si Yan yang bodoh itu. Entah Anda selalu dilindungi oleh orang lain saat melihat dunia, atau Anda belajar tentang dunia hanya melalui mulut orang lain. Berdiri di bawah sinar matahari, Anda melihat betapa menakjubkannya dunia ini, namun Anda tidak pernah melihat betapa gelapnya tempat-tempat yang tidak terjangkau sinar matahari. Tch, aku tidak akan bertengkar lagi dengan salah satu dari kalian. Petik 2 Saat Long Chen berbalik untuk pergi, dia ragu-ragu. Dia mengeluarkan tabung panah kecil dan menyerahkannya padanya. Tabung ini adalah item yang digunakan untuk menyerang secara diam-diam yang dibuat Guoran untukku. Aku mungkin tidak akan pernah menggunakannya, jadi berdasarkan takdir yang menyatukan kita, kamu bisa memilikinya. Saya juga mendapat sedikit manfaat berkat Anda. Ada mekanisme di dalamnya yang bisa diaktifkan tiga kali. Setiap kali, itu akan menembakkan 300 jarum beracun yang akan melumpuhkan seseorang. Jika kamu menggunakannya dalam jarak dekat tanpa peringatan apapun, seseorang seperti orang itu barusan pasti akan dipukul. Anda kemudian akan memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Bahkan jika Anda tidak bisa, Anda akan memenangkan kesempatan untuk melarikan diri. Gadis, ingatlah bahwa hidup itu indah, tetapi itu pasti tidak sempurna. Saat Anda putus asa, pikirkan hal-hal yang membuat Anda bahagia, dan Anda akan merasa bahwa kemanapun Anda pergi, tetap ada sinar matahari di hati Anda. Baiklah, hanya itu yang ingin saya katakan. Saya masih sibuk, selamat tinggal. Petik 2 Long Chen melambaikan tangannya dan menghilang, meninggalkan wanita yang memegang tabung itu. Dia melihat ke arah Long Chen pergi. Tanpa disadari, air mata mengalir di wajahnya. Apakah dia mengenali saya? Tidak ada yang bisa mengenali Anda. Selanjutnya, senjata jahat Long Chen itu saat ini sedang tertidur, jadi ada lebih sedikit kemungkinan dia mengenali Anda. Sebuah suara terdengar di benak wanita itu. Jika dia tidak mengenali saya, maka dia hanya memberi seorang gadis jelek dan tidak berbakat yang dia bahkan tidak tahu harta yang bisa menyelamatkan nyawa, serta menyelamatkannya dan menghiburnya. Dia benar-benar masih sama. Dia tidak berubah. Dia selalu menjadi orang baik. Petik 2 Apa yang membuat seseorang baik atau buruk tergantung pada sudut pandangmu, seperti yang dikatakan Long Chen? Ada banyak hal yang tidak bisa Anda lihat sebelum ini. Sekarang setelah Anda mengubah sudut pandang Anda, bukankah menurut Anda Anda telah melihat pandangan yang lebih jujur? Petik 2 Gadis itu mengangguk. Ini benar-benar pandangan yang berbeda. Ini benar-benar berbeda dari apa yang tuanku dan para sesepu ajarkan padaku. Senior, saya tersesat. Petik 2 Apa yang akan tersesat, sekali lagi, tidak ada benar atau salah mutlak di dunia ini. Yang penting adalah posisi Anda. Hal-hal yang diajarkan Tuhanmu adalah benar baginya. Ada pun apa yang dikatakan Long Chen, dia juga benar. Ada pun orang yang merampas harta dari orang lain untuk hidup, dia juga benar. Menggunakan cara apapun yang diperlukan adalah metode bertahan hidup. Secara alami, Anda tersesat sekarang, tetapi jika Anda ingin melihat dunia dengan jelas, Anda harus melihatnya dari berbagai sudut. Itulah satu-satunya cara Anda dapat menemukan tampilan yang lebih lengkap. Petik 2 Senior, saya ingin kembali ke status lama saya. Silahkan. Petik 2 Tidak. Petik 2 Suara misterius itu hanya memberikan jawaban sedingin es tanpa ruang untuk negosiasi. Bab 1826, Jalan Menempa Hati Kami telah sepakat bahwa Anda akan menjelajahi dunia yin yang sebagai peringkat sembilan celestial biasa selama sebulan. Selama bulan ini, saya akan menekan basis kultifasi Anda, penampilan Anda, yuwan spirit Anda, fluktuasi spiritual Anda, semuanya. Di sini, Anda bukan lagi peri yang dicintai dan dihormati, Ziyan. Anda hanyalah seorang kultifator biasa yang tidak bisa lebih biasa lagi. Petik 2 Wanita ini adalah Ziyan dari Istana Abadi Musik Ilusi. Sebelum memasuki dunia yin yang, dia telah tersentuh oleh kata-kata yang nantian. Dia ingin mencoba melihat dunia dari sudut lain. Long Chen selalu mengatakan bahwa dunia ini tidak seperti yang dia pikirkan. Dia mengira mata Long Chen telah diselimuti oleh pembantaian dan kebencian. Dia merasa bahwa dia salah, bahwa dia tidak bisa melihat sinar matahari. Oleh karena itu, dia telah membuat kesepakatan dengan Seven String Sisu Pressing Zider. Itu akan menekan basis kultifasinya, mengubah penampilannya, dan membuatnya menjadi orang yang sama sekali berbeda. Selama hidupnya tidak dalam bahaya, itu tidak akan membantunya. Ini adalah pengalaman yang menenangkan baginya, sekaligus sebuah eksperimen. Ketika dia pertama kali masuk, semuanya berjalan dengan baik. Dia tidak bertemu ahli lainnya. Mengandalkan keberuntungan dan kecerdasannya, dia menemukan karunia yang luar biasa di dalam sebuah gua kuno. Saat itu, dia sangat percaya diri. Tetapi pada hari ketika sejumlah besar ahli telah memasuki dunia yin yang, dia telah dirampok oleh tujuh ahli yang berbeda. Pada saat inilah dia menemukan bahwa pembelajarannya, asas-asasnya, wawasannya semuanya adalah lelucon. Di tempat ini, satu-satunya hal adalah keserakahan telanjang. Berbicara alasan, itu tidak sebanding dengan satu koin tembaga. Pada awalnya, ada beberapa celestial peringkat sembilan yang iri dengan item divine miliknya, jadi mereka mencoba membunuhnya. Dia kemudian mengandalkan kekuatannya, untuk mengusir mereka dan lari. Gagal tujuh kali membicarakan hal-hal dengan orang-orang itu telah memberinya pengaruh besar. Tapi dampak terbesarnya adalah ketika dia menyelamatkan seorang ahli yang terluka dan kehilangan kesadaran saat bertarung melawan Magical Beast. Setelah dia membantu menyembuhkan ahli itu, dia benar-benar meluncurkan serangan diam-diam padanya, hampir membunuhnya. Itu adalah sitar penekan tujuh tali laut yang terpaksa datang membantunya, membunuh penyerangnya. Tidak peduli apa, Ziyan tidak bisa mengerti. Jika bukan karena dia, orang itu pasti sudah mati, jadi mengapa dia ingin membunuhnya? Benarkah keserakahan akan selalu menang atas segalanya? Apakah benar-benar tidak ada rasa terima kasih? Dalam beberapa hari berikutnya, dia menjadi agak mati rasa. Sebelumnya, dia seperti angsa yang terbang anggun di atas tanah. Dia telah melihat gunung dan sungai tak berujung, pemandangan indah tak berujung yang membuatnya merasa dunia ini begitu indah. Sekarang, sayap angsa ini telah hilang. Dia jatuh ke gunung dan sungai, tidak berdaya. Dia pernah sangat percaya bahwa selama seseorang dapat memahami Tao Surgawi, mereka akan dapat mereformasi dunia. Sekarang dia merasa bahwa pemikiran ini menggelikan. Dia juga mengalami standar ganda yang dibesarkan oleh Longchen. Semua ahli yang dia temui ingin mendengar musiknya, dan ketika mereka melakukannya, mereka memujinya, memberinya nama perisitar. Mereka bersujud di hadapannya, mendengarkan dengan ama ajarannya. Namun, ketika dia memiliki status yang berbeda, prinsip yang sama yang diajarkan sebelumnya bertemu dengan cemohan dan pukulan mematikan. Orang-orang itu bahkan tidak mau membiarkan dia selesai berbicara. Mereka hanya menginginkan pedangnya. Hari demi hari, Ziyan semakin kesakitan. Dia merasa iman dan keyakinannya runtuh di sekitarnya. Dunia yang dia kenal semuanya palsu. Murid Illusive Music Immortal Palace hanya memperoleh persetujuan dunia karena kekuatan bela diri Illusive Music Immortal Palace. Tanpa fondasi ini, mereka hanyalah lelucon. Setelah beberapa hari terakhir, dia bahkan tidak tahu berapa banyak orang yang dia temui yang ingin membunuhnya demi harta karunnya. Dia belum pernah bertemu dengan seorang pun yang ingin membantunya. Beberapa orang hanya menonton dari samping dengan acuh-ta'acuh, mungkin menunggu kesempatan untuk mendapatkan keuntungan sementara dia melawan penyerangnya. Baru-baru ini, dia kehilangan keinginan untuk berbicara tentang alasan dengan orang lain. Hatinya menjadi semakin dingin. Dunia ini membuat hatinya dingin. Tanpa status perizian, dia merasa sedih. Hal yang tidak dia duga adalah bahwa orang pertama yang datang membantunya sebenarnya adalah Long Chen. Bahkan tanpa mengenalinya, dia telah membantunya dan bahkan memberinya sesuatu untuk melindungi dirinya sendiri. Itu membuatnya bersyukur tapi juga malu. Long Chen selalu menjadi orang yang baik. Dia bertindak secara terbuka, dengan cara yang sama seperti yang dia pikirkan. Dia tidak bertindak satu arah sambil memikirkan cara lain. Sebelumnya, dia telah melawannya, berpikir bahwa dia adalah iblis yang telah membantai terlalu banyak orang dan dengan demikian kehilangan dirinya sendiri. Dia ingin dia meninggalkan pembantaiannya. Sekarang ketika dia memikirkan kembali itu, dia merasa dirinya bodoh. Bukankah menghentikan pembantaiannya hanya dengan membiarkan orang lain membunuhnya? Apakah dia benar-benar memintanya untuk bunuh diri? Dia bahkan menanyakannya dengan benar. Memikirkan itu, dia merasa sangat malu dia bisa mati karenanya. Hari-hari ini di mana dia telah kehilangan statusnya sebagai perizi yang telah menjadi neraka baginya. Dia merasakan sakit terus-menerus, dan dia baru saja menjalani setengah bulan. Itulah mengapa dia memohon kepada siter tujuh tali laut untuk membebaskannya dari siksaan ini. Dia tidak ingin memainkan game ini lebih lama lagi. Apakah kamu takut melanjutkan karena kamu tidak ingin melihat bahwa dunia ini bahkan lebih buruk dan lebih jahat daripada yang pernah kamu lihat? Tanya siter penekan tujuh tali laut. Ziyan menahan isak tangisnya saat dia mengangguk. Ziyan, dunia ini milik pemberani. Mengapa orang ingin menjadi kuat? Petik 2. Ziyan menggelengkan kepalanya. Jika sebelumnya, dia tidak akan ragu untuk mengatakan beberapa ratus tanggapan, tetapi sekarang kepalanya berantakan. Dia tidak lagi memiliki kepercayaan dirinya yang lama. Tidak semua orang memiliki ambisi yang liar. 99 persen orang hanya menginginkan kebebasan. Mereka ingin hidup, hidup dengan kebebasan dan martabat. Prestasi Longchen dipaksa oleh kekejaman realitas. Jika dia tidak bekerja keras, jika dia tidak cukup kejam, dia akan mati. Kekasihnya akan mati, dan saudara laki-lakinya akan mati. Adapun Anda, Anda memahami banyak asas, tetapi Anda tidak pernah memikirkan tentang untuk apa Anda hidup. Ketika Anda lahir, nasib Anda telah ditentukan. Anda akan menjadi peri yang tinggi dan mulia, pewaris istana abadi musik ilusif. Anda menerima takdir itu. Tapi Longchen punya takdirnya sendiri. Dia adalah putra bangsawan rendahan di sebuah kerajaan di dunia sekuler. Nasibnya seharusnya berakhir dalam keluarga bangsawan yang kumuh itu. Namun, dia tidak mau membiarkan takdir menyelesaikan masalah untuknya. Dia bertempur melawan Tao Surgawi. Dia berani melawan surga. Untuk kamu, nasib Anda ditentukan oleh ilusif musik Immortal Palace. Apakah Anda bersedia membiarkan nasib Anda diatur oleh orang lain? Petik 2 Senior, Ziyan terkejut bahwa sitar tujuh string si Supresing akan mengatakan kata-kata seperti itu. Apakah itu mengatakan? Jangan kaget. Alasan saya selalu tinggal di ilusif musik Immortal Palace adalah karena saya sedang menunggu seseorang untuk muncul. Orang itu adalah Anda, tetapi itu bukan Anda yang sekarang. Nak, jangan takut. Beranilah. Kencangkan gigi dan berjalanlah ke depan. Hanya dengan mengalami pergumulan yang menyakitkan Anda dapat keluar dari kepompong Anda. Petik 2 Terima kasih banyak, Senior. Murid pasti akan memenuhi harapan Anda, kata Ziyan dengan penuh rasa terima kasih saat dia menyeka air matanya. Nak, kamu harus tahu bahwa kamu tidak sendiri. Anda tidak hanya memiliki saya, bukankah kamu juga memiliki eksistensi di hatimu yang lebih penting dari apapun. Petik 2 Ziyan tanpa sadar memikirkan Longchen. Sosok bebas dan tidak terkekang yang berani melakukan apapun selalu hadir di hatinya. Tapi dia, dia sudah mengatakan bahwa ikatan yang mengikat kita telah putus. Kami sekarang adalah orang asing. Air mata sekali lagi muncul di mata Ziyan. Dia memikirkan kata-kata tak berperasaan yang Longchen katakan di Grand Han. Anak bodoh, kaulah yang memaksanya mengatakan hal seperti itu. Anda memaksa orang-orangnya ke dalam kesulitan. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Apa kamu tidak tahu orang macam apa Longchen itu? Baginya, kehidupan rakyatnya lebih penting daripada hidupnya. Ketika Anda melawannya pada saat itu, Anda melemparkan mereka semua ke dalam bahaya besar. Apa menurutmu dia akan mengatakan sesuatu yang baik? Petik 2 Tapi dia pasti membenciku sampai mati sekarang. Kamu benar-benar bodoh. Longchen tidak benar-benar membencimu. Apakah kamu tidak mendengarnya? Petik 2 Mendengar apa? Telinga Ziyan terangkat. Longchen sebelumnya mengatakan bahwa kamu, sama dengan Ziyan yang bodoh itu. Itu membuktikan bahwa kamu masih di dalam hatinya. Apakah bahkan tidak bisa mengatakan itu? Petik 2 Mendengar itu, Ziyan merasa seperti kutukan telah terangkat. Dia menjadi lebih cerah. Nak, era yang hebat telah tiba. Dunia ini sedang menghadapi perubahan besar, dan badai darah akan datang. Tidak ada yang bisa hidup dari kebaikan. Jika Anda benar-benar baik, jika Anda benar-benar ingin menyelamatkan nyawa dunia ini, bekerja keraslah untuk menemukan dao yang benar, kata sitar penekan laut tujuh tali dengan sungguh-sungguh. Dao yang benar. Maksudmu? Heavenly Tao saat ini. Petik 2 Membicarakan hal seperti itu terlalu dini. Saya tahu Anda adalah anak yang baik, tetapi Anda harus tahu bahwa kebaikan tanpa kebenaran dapat dengan mudah menyebabkan bencana. Semakin besar kekuatan Anda, semakin besar bencana yang terjadi. Mengasihani ikan yang Anda tuangkan air mendidih ke atasnya, melepaskan kura-kura darat di sungai, terkadang semakin keras Anda bekerja, semakin buruk Anda membuat sesuatu. Anda seperti larva dalam kepompong yang berjuang menjadi kupu-kupu. Tidak ada yang bisa membantumu. Jika seseorang membantu Anda, Anda tidak akan bisa membuka sayap Anda di masa depan. Anda harus menemukan kebenaran Anda sendiri, dao hati Anda sendiri. Itulah satu-satunya cara Anda dapat menemukan jalan Anda dan tidak lagi tersesat. Itulah satu-satunya cara agar Anda bisa menjadi ahli sejati. Petik 2 Aku tidak akan mengecewakanmu, sumpah Ziyan. Ayo pergi dan lanjutkan jalanmu untuk menahan hati. Petik 2 Baru saat itulah Ziyan menyingkirkan emosinya dan perlahan pergi. Dia tidak pergi ke arah tertentu. Dia meninggalkan wilayah berkabut. The Seven String Sisu Pressing Siter tidak memintanya pergi mencari harta karun. Ia ingin dia menemukan hatinya. Itu adalah tantangan terbesarnya. Ziyan tidak menyadarinya, tapi hidupnya saat ini sedang mengalami transformasi. Itu adalah transformasi yang menakutkan, transformasi yang akan mengguncang dan menakutkan dunia. Bab 1827, Qi Feng Shui Long Chen melihat banyak ahli saat dia bepergian. Mayoritas dari mereka telah membentuk kelompok karena mereka tidak terlalu kuat. Kebanyakan dari mereka adalah peringkat sembilan celestial. Adapun empirean sesekali yang dilihatnya, mereka hanyalah empirean biasa yang manifestasinya belum mulai terbangun. Saudara magang senior Long Chen Teriakan terkejut dan bahagia terdengar dari kejauhan. Seorang wanita tampan bergegas ke arahnya. Long Chen menatapnya dan tidak mengenalinya. Namun, dia mengenakan jubah jalan yang benar, jadi dia mengira mereka berada di sisi yang sama. Kakak magang senior Long Chen, bisakah aku bepergian denganmu? Wanita itu memohon. Bagaimana kabarmu sendiri? Long Chen mengerutkan kening. Wanita ini hanya celestial peringkat sembilan normal. Baginya untuk memasuki dunia yin yang seperti ini pada dasarnya adalah bunuh diri. Saya tersesat. Kakak perempuan magang senior saya telah melewati wilayah ini, tetapi bagi saya untuk melewatinya. Petik 2 Wanita ini telah bersembunyi selama ini, tidak berani bergerak. Dia hanya mengambil risiko keluar saat melihat Long Chen. Ada ahli dalam kelompok yang telah melewatinya sebelumnya, tetapi dia telah menunggu kelompok dari jalan yang benar. Ayo pergi. Long Chen mengangguk. Selama dia tidak memiliki niat jahat padanya, dia tidak keberatan menemaninya untuk sementara waktu. Iya, terima kasih. Jadi, kakak magang kakak Long Chen. Wanita itu benar-benar dengan bersemangat memeluk Long Chen. Batuk, ayo pergi. Petik 2 Long Chen memandang wanita ini dengan aneh. Dia tampak agak berlebihan, tapi melihat wajahnya, dia tidak melihat ada kebencian. Dia tampak benar-benar tidak bersalah. Namun, antusiasme ini membuatnya merasa agak canggung. Dadanya rata, dan dia mendorongnya begitu keras hingga terdengar suara berderit. He he, dengan kakak magang kakak Long Chen, tidak ada yang perlu ditakuti. Wanita itu tertawa dan menepuk dadanya. Long Chen melihat dadanya yang rata dan menelan ludah. Apakah karena kebiasaan inilah dia meratakan gunung menjadi dataran? Dia tampak berusia 20-an, tapi dia melompat dan berteriak seperti anak kecil, membuat Long Chen tidak bisa berkata-kata. Saudara magang senior Long Chen, saya Kisuan, dan Anda bisa memanggil saya Suan-Suan. Anda mungkin tidak mengenal saya, tapi saya yakin Anda mengenal kakak perempuan saya. Kisuan tersenyum bangga ketika dia menyebutkan kakak perempuannya. Siapa kakak perempuanmu? Tanya Long Chen. Kakak perempuanku adalah Ki Feng Shui. He he, apa kamu kenal dia? Petik 2. Eh, apa yang dia lakukan? Long Chen belum pernah mendengar nama ini. Apakah dia terkenal? Ah, sungguh, Anda belum pernah mendengar tentang Clearwind Sisters yang terkenal. Kisuan kecewa. Maaf, saya selalu berada di wilayah Suan Timur. Saya tidak tahu banyak tentang wilayah Suan Tengah. Petik 2. Lalu bagaimana dengan Ye Ling Shan? Tentu saja, saya mengenalnya. Petik 2. Ye Ling Shan dan kakak perempuanku Ki Feng Shui diberi nama Clearwind Sisters. Oh saya mengerti. Long Chen bertindak seperti dia telah menyadari, tetapi dalam kenyataannya, dia sama sekali tidak tahu siapa kakak perempuannya. He he, bukankah kakak perempuanku luar biasa? Sayang sekali dia tidak bisa melihatmu ketika kamu berada di Clearwind City. Kakak magang senior Long Chen, Anda benar-benar luar biasa pada hari itu. Anda bahkan berani menyerang ahli Netter Passage. Kisuan memandang Long Chen dengan penuh hormat. Wajahnya yang benar-benar polos membuat tidak mungkin seseorang mempertanyakan ketulusannya. Long Chen tidak bisa berkata-kata. Benar-benar keajaiban bahwa seseorang seperti dia bisa bertahan begitu lama di dunia Yin Yang. Namun, meskipun dia tampak agak bodoh, dia menyukai karakternya. Apa yang kamu lihat? Minggirlah sebelum aku membunuhmu. Petik 2. Keduanya baru saja berjalan ketika Kisuan meneriaki sekelompok ahli ras kuno yang menatap mereka dengan kaget. Teriakannya segera menyebabkan ekspresi mereka berubah, dan mereka melarikan diri untuk hidup mereka. Melihat bahwa satu teriakan bisa menakuti begitu banyak ahli sampai-sampai melarikan diri seperti tikus, Kisuan tertawa senang. Ini bagus. Itu bahkan lebih baik daripada saat aku bersama kakak perempuanku. Kisuan bertepuk tangan. Dia merasa cukup berhasil meminjam prestise Long Chen untuk menakut-nakuti orang-orang itu. Long Chen tidak bisa berkata-kata, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia merasa bahwa untuk seseorang seperti Kisuan yang tidak memiliki kekuatan namun masih suka mengadili kematian, dia harus bergantung sepenuhnya pada keberuntungan untuk hidup begitu lama. Kakak magang senior Long Chen, apakah saya terlalu nakal? Apa kamu marah? Memeriksa Kisuan. Tidak, kamu bisa main-main sesukamu. Kalau tidak, hidup akan membosankan, kata Long Chen dengan murah hati. Seberapa banyak masalah yang bisa dia sebabkan? Kakak magang senior Long Chen, kau bahkan lebih baik bagiku daripada kakak perempuanku. Dia selalu menegur saya ketika saya meminjam sedikit gengsinya, mengatakan bahwa saya perlu tumbuh dewasa. Anda benar-benar memperlakukan saya dengan baik. Petik 2 Wajah Kisuan sedikit memerah. Dia menatap Long Chen dengan lembut, dan tatapan itu membuatnya terlonjak. Tidak mungkin dia akan menawarkan hatinya padanya begitu cepat. Kakak magang senior Long Chen, aku sangat menyukaimu. Bagaimana kalau, kamu menjadi suami kakak perempuanku? Tanya Kisuan dengan malu-malu. Long Chen hampir batuk darah. Perubahan ini membuatnya lengah. Kakak perempuanku secantik ye lingshan, dan basis kultifasinya bahkan lebih kuat. Jika Anda menjadi pendamping dao kultifasi ganda dengannya, Anda pasti akan mendapat manfaat. Yang terpenting, tidak ada yang berani memprovokasi saya lagi. Kisuan bertepuk tangan dengan gembira. Long Chen masih tidak bisa berkata-kata. Dia bahkan curiga bahwa usia mental Kisuan hanya berusia 7 atau 8 tahun. Cara berpikirnya sangat sederhana. Mengabaikan ini, Long Chen terus bergegas ke depan. Kisuan tidak melepaskannya bahkan setelah Long Chen tidak menjawab. Dia terus mengungkit betapa menakjubkannya kakak perempuannya. Wajah Long Chen mengejang. Dia mulai menyesal setuju untuk membawanya. Kisuan, saya sangat sibuk. Ayo cepat. Long Chen tidak punya metode lain. Dia meraih tangan Kisuan, dan kekuatan petir beredar di sekitar kakinya. Dia melesat seperti sambaran petir. Kecepatannya sangat tinggi sehingga kekuatan angin seperti banyak bilah yang memotong wajah Kisuan. Dia tidak punya energi untuk berbicara sekarang. Dunia Long Chen akhirnya sunyi. Long Chen berada di tengah-tengah bergegas ke depan ketika seberkas cahaya pedang menembus ke langit. Itu berkedip dengan cahaya dingin saat menebas Long Chen. Ledakan. Long Chen mendengus dan meninju cahaya pedang. Itu meledak, tapi dia dipaksa kembali. Long Chen terkejut. Pedang orang ini terlihat sederhana, tetapi ketika itu mengenai tinjunya, ledakan kekuatan telah meletus. Jika dia tidak begitu kuat, dia akan terluka. Tepat pada saat ini, gambar pedang muncul ke segala arah di sekitarnya. Satu-satunya hal yang tersisa di dunia adalah pedang cahaya. Dia bahkan tidak bisa melihat pengguna pedang itu. Mereka cepat. Long Chen mengulurkan tangannya, memanggil pedangnya sendiri. Dia menarik kisuan lebih dekat sehingga dia tidak terluka. Pedang Long Chen melepaskan gelombang cahaya keemasan yang melonjak melawan cahaya pedang. Suara ledakan terdengar. Long Chen terkejut menemukan bahwa masing-masing gambar pedang ini mengandung kekuatan ledakan yang dimiliki orang pertama. Masing-masing seperti gunung berapi yang meletus. Sebagian dari energi Long Chen diserap dan dipaksa mundur. Ini adalah seni pedang tingkat tinggi. Bas. Cincin surgawi Long Chen muncul di belakangnya, dan dia menebas pedangnya lagi. Kali ini, tebasannya mengandung keinginan untuk memusnahkan dunia. Gambar pedang hancur berantakan. Tebasannya terus menghantam daratan, meninggalkan selokan yang sangat dalam sehingga tidak mungkin untuk melihat dasarnya. Dengan gambar pedang rusak, Long Chen akhirnya berhasil melihat siapa penyerangnya. Dia melihat seorang wanita berwajah sedingin es. Dia sangat cantik, dengan rambut panjang yang sampai ke pinggangnya. Namun, wajahnya tampak seperti tertutup es. Dia memegang pedang tiga kaki dan menatap Long Chen dengan sedikit terkejut, tapi keterkejutan itu lenyap dalam sekejap. Manifestasinya muncul, dan jutaan gambar pedang muncul di dalamnya. Dia adalah seorang empirean yang perwujudannya mulai terbangun, dan yang sangat kuat pada saat itu. Long Chen, lepaskan adikku, atau aku akan membunuhmu bahkan jika aku harus mengorbankan nyawaku ini. Wanita berwajah es itu mengarahkan pedangnya ke Long Chen, tanda surgawi muncul di dahinya. Pedangnya mulai bergemuruh. Eh, Long Chen tercengang. Dia berbalik untuk melihat kisuan hanya untuk melihat bahwa dia memasang ekspresi ketakutan. Dia langsung marah. He he, kakak magang kakak Long Chen, jangan marah. Itu hanya lelucon sehingga Anda bisa melihat betapa menakjubkannya kakak perempuan saya. Jadi, bukankah menurutmu dia cocok untukmu? Kisuan tertawa begitu dia melihat bahwa Long Chen telah memperhatikan perilakunya. Dia pergi dan terbang ke wanita berwajah es itu. Wanita ini adalah kakak perempuan Kisuan, Ki Feng Shui, seorang jenius dengan tingkat ketenaran yang sama dengan Ye Lingshan. Dia dulunya lebih kuat dari Ye Lingshan dengan tingkat karena Ye Lingshan adalah seorang pembudidaya independen yang tidak memiliki dasar yang sama. Namun, Ye Lingshan sekarang telah diambil di bawah sayap ku Jianying, mendapat dukungan dari seluruh aliansi surga bela diri. Kisuan sangat nakal, jadi Ki Feng Shui memiliki cara khusus untuk menghubunginya dan menemukan di mana dia berada. Awalnya, Kisuan baru saja bersembunyi di lokasi aslinya, dan Ki Feng Shui akan pergi mencarinya. Namun, setelah bertemu Long Chen, dia telah mengubah rencana. Dengan Long Chen menariknya ke depan, dia menemukan bahwa mereka berada di jalur langsung ke Ki Feng Shui. Kisuan kemudian mengirim sinyal marah bahaya, mengejutkan Ki Feng Shui. Yang terakhir segera meluncurkan serangan, hanya untuk menemukan bahwa itu semua adalah kesalahpahaman. Ki Feng Shui menepuk hidung Kisuan dengan keras. Dia dengan marah berkata, Kapan kamu akan berhenti menyebabkan begitu banyak masalah? Aku takut mati olehmu. Kisuan hendak menangis, tapi kalimat terakhir itu membuatnya berhenti. Kakak yang sedingin es dan galak ini selalu paling menyayanginya. Saya salah. Jangan marah. Kisuan memeluk Ki Feng Shui seperti anak kecil yang melakukan kesalahan. Yah, karena kesalahpahaman telah diselesaikan, aku akan pergi. Long Chen berbalik untuk pergi. Tunggu, ada bahaya di depan. Jika Anda pergi, bencana bisa menimpa Anda, kata Ki Feng Shui. Bab 1828, Si Eluo. Bencana bisa menimpanya. Long Chen terkejut. Apakah itu terlalu dibesar-besarkan? Dia berhenti. Pada saat ini, sekelompok pria dan wanita muda bergegas, mengenakan jubah yang sama dengan Kisuan dan Ki Feng Shui. Mereka jelas dari sekte yang sama. Pertama, izinkan saya meminta maaf atas kesalahpahaman barusan. Jika Anda tidak terburu-buru, saya memiliki beberapa informasi yang saya yakin akan berguna bagi Anda, kata Ki Feng Shui. Kalau begitu, aku harus berterima kasih. Long Chen benar-benar ingin mendengar apa yang ada di depan. Keduanya menemukan wilayah datar untuk berbicara. Yang lain mendirikan tenda dan pergi untuk berpatroli di daerah itu. Ada total 13 dari mereka. 9 dari mereka adalah peringkat 9 Celestial, sementara 4 adalah Empirins. Semuanya setidaknya di atas rata-rata. Setidaknya, mereka jauh lebih kuat dari Kisuan. Begitu mereka duduk, Ki Feng Shui memperkenalkan dirinya. Baru kemudian Long Chen mengetahui bahwa mereka datang dari kastil kuno mencapai surga kota Clearwin. Itu adalah kekuatan keluarga dengan warisan kuno, dan ada ahli nether passage di antara mereka. Mereka secara teknis termasuk dalam jalan yang benar, tetapi mereka belum bergabung dengan aliansi surga Beladiri. Mereka adalah kekuatan independen mereka sendiri. Di benua Beladiri Surga, banyak kekuatan kuat yang cukup tangguh sehingga mereka tidak takut pada jalur rusak. Mereka berdiri sendiri di luar aliansi surga Beladiri. Meskipun mereka juga berjuang melawan jalur rusak, mereka tidak harus mendengarkan arahan aliansi surga Beladiri, mereka juga tidak harus menghadapi batasan mereka. Mereka hanya memiliki kerja sama sederhana dengan aliansi surga Beladiri. Kastil kuno yang mencapai surga adalah sesuatu yang telah disebutkan kencing ketika mereka berjalan-jalan melalui kota Clearwin, tetapi Long Chen tidak terlalu memperhatikannya saat itu. Dalam pertukaran mereka sebelumnya dan melalui informasi ini, Long Chen tahu bahwa Qi Feng Shui adalah eksistensi yang sangat kuat. Saat dia memperkenalkan dirinya, Qi Feng Shui juga diam-diam menggunakan akal surgawi untuk berkomunikasi dengan Long Chen. Dia berkata bahwa Qi Shuan adalah adik perempuannya, tetapi karena ibunya telah melukai jiwanya selama berkultifasi saat dia membawa Qi Shuan, itu mengakibatkan Qi Shuan secara permanen menjadi seperti anak kecil di dalam. Meskipun dia terlihat seperti orang dewasa, dia memiliki hati seperti anak yang nakal. Awalnya, mereka masuk bersama, tetapi Qi Shuan kabur secara diam-diam ketika mereka memasuki kabut, ingin bermain petak umpet. Akibatnya, metode komunikasi rahasia mereka terputus oleh kabut. Itu membuat Qi Feng Shui panik. Semua orang melihat ke segala arah. Pada saat Qi Shuan keluar dari kabut, dia sudah sangat jauh. Begitu dia memastikan lokasinya, Qi Feng Shui bergegas, dan akibatnya melihat Long Chen menyeretnya. Gadis ini benar-benar nakal, dengan sengaja membuatnya bertarung melawannya. Begitu dia menjelaskan semua ini, Qi Feng Shui menambahkan bahwa dia berharap Long Chen tidak akan menahannya terhadap mereka. Itu membuat Long Chen mengerti mengapa Qi Shuan agak aneh dan tampak seperti anak kecil. Nona Feng Shui, sebelumnya, Anda mengatakan bahwa jika saya melangkah lebih jauh, saya mungkin akan menghadapi bencana. Apa yang kamu bicarakan? Apakah area di depan sangat berbahaya? Long Chen membawa percakapan kembali ke topik yang dia minati. Kakak-kakak magang Long Chen, tempat ini adalah sarang binatang buas yang menakutkan. Mungkin warisan binatang itu ada di dalamnya. Kabut khususnya telah menarik banyak ahli yang tak terhitung jumlahnya. Alasan saya mengatakan itu berbahaya adalah karena saya sebelumnya bertemu Jiao Qi abadi sejati dari Suan Bis dan bahkan bertukar pukulan dengannya, kata Qi Feng Shui dengan muram. Long Chen sedikit terkejut. Apa hasilnya? Ini sebenarnya bahkan tidak bisa dihitung sebagai saling bertukar pukulan. Hanya dalam satu pertukaran, saya dikalahkan. Itu sebabnya saya menyarankan Anda untuk melakukan yang terbaik untuk menghindari True Immortal Jiao Qi. Dia sangat menakutkan. Jika dia tidak memiliki keraguan tentang latar belakang saya dan menahan, kekalahan saya akan menjadi lebih menyedihkan. Dia sebenarnya menahan banyak hal. Petik 2. Dia benar-benar sekuat itu. Qi Feng Shui mengangguk. Saat saya melawannya, dia hanya menggunakan kekuatan drag-nya dan bukan kekuatan kilinnya. Itu cukup untuk mengalahkanku. Anda mungkin tidak tahu ini, tetapi True Immortal Jiao Qi menjadi monster ketika dia menggabungkan kekuatan drag dan kilinnya. Tidak ada yang bisa menghentikannya dalam keadaan itu. Jika Anda mempercayai saya, saya akan menyarankan Anda untuk mencari harta karun di tempat lain untuk menghindari monster itu. Petik 2. Qi Feng Shui mengatakan yang sebenarnya. Dia bahkan memberitahunya tentang kekalahannya yang memalukan. Ini mempertimbangkan Long Chen. Setelah bertukar pukulan dengan Anda dan True Immortal Jiao Qi, maafkan saya karena berbicara terus terang, tetapi peluang Anda untuk mengalahkannya sangat rendah, kata Qi Feng Shui. Sepertinya dia sangat kuat. Long Chen mengangguk. Seseorang sekuat Qi Feng Shui tidak akan mengatakan hal seperti itu jika dia tidak yakin akan hal itu. Itu sebabnya, magang senior saudara laki-laki Long Chen. Itu sebabnya saya harus masuk. Petik 2. Kamu. Long Chen tersenyum. Aku tahu maksudmu baik, tapi aku punya dao sendiri. Saya tidak bisa mundur. Bahkan jika True Immortal Jiao Qi memiliki tiga kepala dan enam lengan, aku tidak akan takut padanya. Bagaimanapun, pertempuran kita akan datang cepat atau lambat. Semakin saya mencoba menghindarinya, semakin saya menumpulkan ketajaman saya sendiri. Petik 2. Kakak magang senior Long Chen, apakah kamu benar-benar percaya diri? Tanya Qi Feng Shui. Itu bukan kepercayaan diri, juga bukan arogansi. Anda bisa menyebutnya intuisi saya. Ketika Anda merasa orang-orang setenar Anda, orang-orang yang bahkan mungkin lebih kuat dari Anda, jatuh ke tangan Anda satu per satu, Anda akan mendapatkan intuisi semacam ini juga. Intuisi ini hanya bisa digenggam oleh mereka yang memilikinya. Jika Anda mengerti, maka Anda mengerti, dan jika tidak, Anda tidak akan pernah mengerti. Long Chen tersenyum. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, dia tidak akan dikalahkan. Ini adalah kepercayaan yang diberikan seni tubuh Hegemon bintang sembilan kepadanya. Jika dia bahkan tidak memiliki kepercayaan diri untuk menang ini, dia tidak akan cocok untuk menumbuhkan seni tubuh Hegemon bintang sembilan. Aku tahu kakak magang senior Long Chen tak tertandingi. Dia pasti bisa mengalahkan True Immortal Jiao Qi. Seru Kisuan dengan percaya diri. Qi Feng Shui bertingkah seolah dia tidak mendengar kata-kata Kisuan. Gadis ini selalu hidup di dunia fantasinya sendiri. Sejak dia menyaksikan pertempuran Long Chen di luar kota Clearwind, dia memandangnya sebagai dewa. Jika Jiao Qi abadi sejati tidak dapat membuat Anda mundur, bagaimana jika Xie Luo ditambahkan di atas itu? Desah Qi Feng Shui. Xie Luo. Kisuan segera gemetar setelah mendengar nama ini, ekspresi ketakutan merayap di wajahnya. Xie Luo, orang dari jalan rusak dengan tubuh roh jahat, orang yang tidak pernah kalah dari siapapun di alam yang sama. Long Chen tiba-tiba memikirkan orang tertentu. Ku Jianying pernah memperingatkan Long Chen tentang Xie Luo ini. Dia adalah keturunan dari pemimpin jalur rusak, Xie Wen Tian. Xie Wen Tian adalah orang yang memimpin seluruh jalan rusak. Ia praktis adalah fosil hidup. Sudah ribuan tahun sejak terakhir kali dia menunjukkan wajahnya. Dia adalah eksistensi yang sangat menakutkan dan misterius. Adapun keturunannya, Xie Luo, dikatakan bahwa dia telah dilempar ke dalam gua jahat di masa kecilnya. Dia telah memperoleh tubuh roh jahat pada usia 8 tahun dan memperoleh tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Dia telah membunuh banyak orang, dan namanya menakuti jalan yang benar. Betul sekali, dia juga masuk. Meskipun saya tidak melihatnya, saya melihat mayat beberapa ahli. Mereka hanya memiliki satu luka kecil, tetapi semua blutki mereka telah disedot, mengubahnya menjadi mayat yang dikeringkan. Mereka juga semua empirins yang kuat. Karakter rusak muncul di dahi mereka juga, yang merupakan tanda khusus yang ditinggalkan Xie Luo pada orang yang dia bunuh. Pasti dia, kata Qi Feng Shui dengan muram. True Immortal Jiao Qi mungkin memiliki beberapa keraguan tentang statusnya, tetapi jika dia bertemu Xie Luo, dia pasti tidak akan peduli. Dia pasti akan menyerang. Mungkin dia bisa bertahan, tetapi semua yang lain bersamanya pasti akan mati, termasuk Kisuan. Jadi Qi Feng Shui telah memutuskan untuk membawa orang-orangnya pergi dari sini. Dengan kehadiran dua monster itu, dia tidak merasa aman. Itu terlalu berbahaya, jadi dia juga menyarankan Long Chen untuk pergi. Jika mereka pergi bersama, mungkin dia akan merasa lebih baik dalam hal kehormatan. Bagaimana Xie Luo dibandingkan dengan Leng Yuyan? Tanya Long Chen. Dia tidak takut pada siapapun di jalan yang rusak. Dia hanya tidak ingin bertemu dengan Leng Yuyan. Salah satu alasannya adalah karena dia sangat menakutkan, dan yang lainnya adalah bahwa setiap kali dia bertemu dengannya, kekuatannya akan mengalami transformasi yang menggulingkan surga. Terakhir kali, di dunia roh, mereka hanya bertarung sebentar. Namun, Leng Yuyan seperti hantu saat menyerang. Jika dia sedikit ceroboh, dia akan mati karena pedangnya. Selain itu, Sovereign Yun Sang mengatakan bahwa dia telah meninggalkan dua harta untuk Long Chen. Salah satunya adalah Dragon Bone Evil Moon, sedangkan satu lagi adalah esensi jiwa naga dari Evil Moon. Keduanya seharusnya ditinggalkan bersama Long Chen, tetapi Leng Yuyan tiba-tiba muncul dan mengambil esensi jiwa naga. Itu bahkan di luar ekspektasi Sovereign Yun Sang. Kedatangan Leng Yuyan mungkin telah mengubah masa depan seluruh dunia dengan sangat baik. Adapun kegunaan esensi jiwa naga, Long Chen kecewa karena Evil Moon tidak bisa menjawab. Pada saat itu, Evil Moon telah mengutuk Sovereign Yun Sang dengan ganas karena Yun Sang telah menyegel sebagian dari ingatannya. Dengan kata lain, Long Chen tidak tahu apa jenis perubahan yang disebabkan Leng Yuyan dengan mengambil esensi jiwa naga. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Meskipun Leng Yuyan mengatakan bahwa dia tidak akan lagi memburunya, itu hanya mengacu pada permainan di antara mereka berdua. Itu tidak termasuk pertarungan antara jalan yang benar dan yang rusak. Jadi ketika dua jalur bertarung, jika dia bertemu Leng Yuyan di medan perang, itu pasti akan menjadi pertempuran sampai mati. Jika Long Chen melawan Xiao Luo, dia ingin tahu bagaimana Xiao Luo dibandingkan dengan Leng Yuyan sehingga dia bisa mempersiapkan dirinya untuk masa depan. Keduanya adalah jenius terhebat dari jalan yang rusak. Mereka tidak pernah bertukar pukulan karena Leng Yuyan telah mengasingkan diri untuk waktu yang sangat lama. Dia hanya muncul sebentar untuk pertempuran Devil Abyss. Adapun Xiao Luo, dia tidak hadir, jadi tidak ada cara untuk menilai siapa yang lebih kuat di antara mereka. Namun, jika Anda bertanya kepada saya, Xiao Luo harus lebih kuat. Leng Yuyan adalah seorang jenius yang tumbuh dari nol, sedangkan Xiao Luo dibesarkan langsung oleh pemimpin jalur rusak. Setidaknya, ada perbedaan besar antara kondisi kultifasi mereka, Qi Feng Shui menyimpulkan. Pengurangannya didukung oleh fakta dan alasan. Dunia kultifasi benar-benar seperti itu. Bakat hanyalah salah satu persyaratan untuk kultifasi. Terkadang pendukung yang kuat bahkan lebih penting daripada bakat. Sepertinya peringkat pembantaian iblis benar-benar tidak bisa dianggap terlalu serius. Banyak pakar top tidak hadir. Petik 2. Long Chen mengangguk. Ras kuno, jalur rusak, suan bis, blood kill hole, mereka semua hanya mengirim satu ahli untuk memperjuangkan sepuluh besar. Tidak diketahui berapa banyak orang dengan kekuatan besar yang mereka sembunyikan. Baiklah, terima kasih atas informasi ini. Sepertinya dunia yin yang akan sangat hidup kali ini. Saya akan melihat apakah kedua orang itu benar-benar memiliki tiga kepala dan enam lengan. Petik 2. Long Chen berdiri dengan senyum tipis. Sepertinya dia memiliki beberapa lawan sejati kali ini. Dia merasakan darahnya mulai memanas. Bab 1829, Sarang Raksasa Misterius Long Chen, apakah kamu benar-benar pergi? Qi Feng Shui hampir tidak bisa mempercayainya. Salah satu dari True Immortal Jiao Qi dan Xie Luo mampu melawannya sampai mati. Menghadapi salah satu dari mereka akan menjadi pertarungan yang menyedihkan. Jika itu satu lawan satu, Long Chen mungkin memiliki beberapa kesempatan untuk berlari bahkan jika dia dikalahkan. Namun, jika mereka berdua bergandengan tangan, dia pasti akan mati. Dia bertanya-tanya apakah itu karena ego yang berlebihan? Atau lebih tepatnya, apakah dia hanya tidak tahu betapa menakutkannya mereka berdua? Baik Xie Luo dan True Immortal Jiao Qi memiliki fondasi yang menakutkan. Mereka telah menerima sumber daya terbaik sejak masa kecil mereka. Sebelum ranah Xiantian, semua kemajuan mereka sempurna. Adapun Long Chen, dia telah berada di Wastelen Timur, berkultivasi di salah satu cabang dari Sekte Suantian Dao. Sumber daya itu adalah sampah dibandingkan dengan apa yang telah mereka berdua berikan. Qi Feng Shui tidak tahu dari mana kepercayaan Long Chen berasal. Iya, saya harus pergi. Long Chen mengangguk. Dia tiba-tiba teringat ahli Suan Bis yang dia temui di luar kabut. Ada luka kecil pada dirinya yang masih mengeluarkan darah. Selain itu, Long Chen merasakan energi kutukan atau semacam racun di dalam darah itu. Saat itu, dia sudah menduga bahwa luka itu kemungkinan besar disebabkan oleh seseorang dari jalur korap. Sekarang dia memikirkannya, dia mengira satu-satunya yang mampu membuat ahli top dari Suan Bis melarikan diri seperti itu dari luka kecil mungkin adalah si Eluo. Namun, karena mereka adalah musuh, cepat atau lambat mereka harus saling berhadapan. Lebih cepat lebih baik daripada nanti. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan mencoba mengubah pikiranmu. Ini petanya. Meski belum lengkap, seharusnya bisa membantu Anda. Qi Feng Shui memberikan Long Chen Giyok Spiritual. Ini adalah metode pemetaan yang lebih boros. Kekuatan spiritual digunakan dalam metode ini, dan itu membuat peta lebih jelas. Meskipun Long Chen bisa menghitung dirinya di antara Novel Riche, dia belum terbiasa menggunakan metode mewah seperti itu. Dia menebalkan kulitnya dan menyerahkan petanya sendiri. Itu bisa dihitung sebagai pertukaran peta. Sekarang kamu bisa melihat garis besar sarang binatang itu. Ada tiga wilayah, wilayah terluar dengan kabut, wilayah tengah dengan hutan batu, dan bagian tengah yang merupakan sarang sesungguhnya. Tempat kita berada di tepi dari wilayah tengah. Jika Anda berjalan lurus, Anda akan memasuki hutan batu. Saya telah bertukar peta ini dengan orang lain sebelumnya, karena saya tidak tahu apa yang ada di luar hutan batu, kata Qi Feng Shui. Dalam pencarian Qi Xuan, Qi Feng Shui telah mencari-cari dengan Sembrono. Dia telah bertemu dengan True Immortal Jiao Qi. True Immortal Jiao Qi segera meluncurkan pukulan probing terhadapnya. Setelah menguji kekuatannya, dia pergi. Qi Feng Shui juga tahu bahwa True Immortal Jiao Qi baru saja mengujinya, tetapi dia malu menemukan bahwa sementara dia telah mengetahui tingkat kekuatannya, dia belum mengetahui seberapa kuat dia. Perbedaan kekuatan di antara mereka terlalu besar. Terima kasih banyak, ini akan menyelamatkan saya dari banyak masalah. Long Chen menangkupkan tangannya ke arahnya. Bolehkah aku bertanya apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Qi Feng Shui tersenyum pahit. Kami akan mencari di wilayah lain. Meskipun ada harta karun yang besar di sini, karena sekarang ada tiga monster di dalamnya, kurasa kita tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Sekarang ada tiga monster di sarang binatang ini, True Immortal Jiao Qi, Xie Luo, dan Long Chen. Dan hanya itu yang dia tahu. Tidak ada cara untuk mengetahui dengan tepat berapa banyak monster yang ada di dalamnya. Ini praktis sarang kematian. Bahkan sebelum melihat harta karun, dia sudah bisa melihat banyak bahaya. Jika dia masih menerjang, bahayanya tidak sebanding dengan potensi keuntungannya. Jadi Qi Feng Shui dengan bijak memilih untuk pergi. Bahkan tidak dijamin bahwa ada harta karun di dalamnya, tetapi dia tahu bahwa jika Long Chen, True Immortal Jiao Qi, dan Xie Luo bertemu, mereka pasti akan mengalami pertempuran yang mengguncang surga. Mereka bertiga akan mencapai tujuan mereka untuk bertarung apakah ada harta karun atau tidak, tetapi untuk dirinya sendiri, dia hanya akan melemparkan dirinya ke dalam bahaya tanpa hasil. Kalau begitu aku akan mengucapkan selamat tinggal di sini. Saya berharap Anda beruntung, kata Long Chen. Waktunya sangat berharga. Qi Feng Shui memandang Long Chen dengan ekspresi yang rumit. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia tahu bahwa Long Chen bertekad untuk mencari kedua monster itu. Mungkin dunia monster bukanlah sesuatu yang bisa dimengerti orang biasa. Qi Xuan tidak ingin berpisah dengan Long Chen, dan dia benar-benar ingin pergi bersamanya. Dia dimarahi dengan kasar oleh Qi Feng Shui sebelum menangis. Long Chen merasa itu lucu dan menghibur Qi Xuan. Sekarang bukan saat yang tepat, tetapi jika mereka memiliki kesempatan di masa depan, dia akan mengajaknya berkeliling sehingga dia bisa menyalahgunakan prestise untuk menakut-nakuti orang lain. Mendengar janji itu, Qi Xuan sangat senang. Dia membuat sumpah kelingking dengan Long Chen. Qi Feng Shui memandang Long Chen dengan heran. Dia tidak menyangka bahwa pria yang kejam dan kejam yang mendominasi generasinya ini juga akan memiliki sisi yang lembut. Karena dia tahu bahwa Qi Xuan secara mental hanya berusia tujuh atau delapan tahun, Long Chen memperlakukannya sebagai seorang anak. Setelah mengumpat kelingking, dia pergi. Dia bergegas menuju inti sesuai dengan jalur di peta. Dengan sangat cepat, dia melihat hutan batu yang disebutkan Qi Feng Shui. Itu benar-benar hutan bebatuan. Batu-batu di sini menusuk ke langit seperti pedang raksasa. Long Chen memilih untuk tidak terbang di atas batu. Itu akan membuatnya terlalu jelas. Siapa yang tahu apakah seseorang telah memasang jebakan di sini. Dia dengan cepat maju melewati batu-batu itu, tetapi karena jumlahnya sangat banyak, kecepatannya menurun. Dalam perjalanannya, dia melihat beberapa ahli bersembunyi di balik bebatuan. Ketika mereka merasakan dia lewat, mereka menjadi diam, tetapi mereka tidak bisa lepas dari indranya. Orang-orang itu berjalan melewati bebatuan dengan sangat hati-hati. Tidak ada yang berani berjalan dengan berani seperti Long Chen. Long Chen merasakan beberapa indra surgawi menyapu dirinya, tetapi mereka dengan cepat mundur, kemungkinan besar mundur ketika mereka mengenalinya. Saat dia melanjutkan perjalanan, dia melihat semakin banyak ahli. Mereka berasal dari berbagai sekte dan kekuatan. Dia bahkan merasakan aura pembunuh dari Blood Kill Hall. Butuh waktu setengah hari untuk bergegas melewati hutan batu. Yang menggantikannya adalah sarang raksasa. Bahkan dengan pengalaman Long Chen sebelumnya, dia melompat saat melihat sarang ini. Itu benar-benar raksasa, dengan mudah membumbung tinggi di atas awan. Selanjutnya, apa yang dia lihat saat ini hanyalah puncak gunung es. Berdiri di depan sarang ini, dia merasa dirinya sangat kecil. Sarang itu begitu besar sehingga dia tidak tahu jenis sarang apa itu, namun, seluruh tubuhnya seputih salju, seperti giyok halus. Masih ada cahaya yang mengalir di dalamnya. Ini sebenarnya terbuat dari tulang. Selanjutnya, tulang-tulang itu milik Magical Beast yang sangat menakutkan. Petik 2. Rasa dingin menjalari Long Chen. Sarang raksasa ini tersusun dari tulang yang tak berujung. Dia tidak tahu tekanan seperti apa yang dipaksakan kepada mereka untuk membuat mereka menjadi dinding tulang. Sepertinya tulang-tulang itu telah dilebur menjadi satu sehingga mulus. Tekanan semacam ini, mereka pasti tulang dari Magical Beast yang setidaknya mencapai peringkat ke-12. Petik 2. Long Chen memeriksa sarang itu dengan kaget. Berapa banyak tulang Magical Beast yang dibutuhkan untuk membangun sarang raksasa seperti itu. Hanya level berapa tuan dari sarang ini. Aku harus cepat masuk. Pasti ada harta karun di sini. Saya tidak bisa membiarkan orang lain mendapatkannya lebih dulu. Petik 2. Sosok Long Chen lenyap. Dia bergegas menuju gua. Semakin dekat dia, semakin terkejut dia. Sarang raksasa ini memiliki tekanan yang mengerikan yang menyebabkan ruang di sekitarnya terus berfluktuasi. Itu adalah zona larangan terbang. Di wilayah ini, mungkin saja untuk meluncur, tetapi itu akan memakan ribuan kali jumlah energi yang normalnya. Ketika dia semakin dekat, dia menemukan bahwa sarang itu bahkan lebih mengerikan dari yang dia kira. Butuh waktu 2 jam penuh untuk akhirnya mencapainya. Ada sebuah gua besar dengan lebar ratusan mil. Bahkan Magical Beast peringkat 12 akan dapat dengan mudah memasuki gua raksasa seperti itu. Begitu dia memasuki gua, dia melihat bahwa gua itu terus berjalan, menggeliat melalui sarang. Dia tidak tahu kemana arahnya. Long Chen mengeluarkan pedang, mengikuti gua saat dia maju dengan cepat. Sebuah garpu muncul di jalan di depan. Di sini, orang meninggalkan segala macam tanda. Ada beberapa pewarna-warna-warni. Ini labirin. Long Chen terkejut. Ini jelas merupakan tanda yang ditinggalkan oleh para ahli untuk menandai dari mana asalnya. Ini tidak bagus. Saya harus mengambil risiko. Long Chen tiba-tiba mengatupkan giginya. Kekuatan spiritualnya meletus sepenuhnya. Perasaan ketuhanannya dengan cepat menyebar melalui jalan. Ini adalah metode yang sangat berbahaya. Jika dia diperhatikan oleh orang lain dan mereka menyerang akal surgawi, mereka dapat dengan mudah melukai jiwanya. Perasaan divine Long Chen dengan cepat mencapai melalui dua saluran, dan dia menemukan garpu empat arah. Kekuatan spiritualnya terus tersebar di semua saluran, dan dia dengan cepat menemukan lebih banyak percabangan di jalannya. Long Chen melihat jalan tak berujung dalam pikirannya yang menyebar seperti jaring laba-laba. Ada banyak jalan setapak, banyak yang saling bersilangan, bahkan ada yang mengarah kembali keluar, sehingga membuang-buang waktu saja. Tidak heran orang-orang meninggalkan bekas di pertigaan. Ledakan Laut pikiran Long Chen tiba-tiba bergetar. Seorang ahli telah melancarkan serangan terhadap indera keilahiannya, ingin menghentikan penjelajahannya. Melekatkan kekuatan spiritual ke akal surgawi adalah semacam seni jiwa yang diperluas. Mudah bagi orang lain untuk merasakannya. Ketika akal surgawi Long Chen melewati ahli itu, orang itu telah memadatkan kekuatan spiritualnya menjadi pedang untuk menyerangnya. Hasil serangan ini membuat ekspresi orang itu berubah total. Serangannya sebenarnya tidak dapat memotong penyelidikan perasaan divine Long Chen. Sebelum dia bisa melepaskan serangan kedua, suara dingin Long Chen terdengar di sekelilingnya. Jika kamu tidak ingin mati, pergilah ke neraka. Petik 2. Bab 1830, Kolam Pembersihan Sumsum Long Chen menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengungkapkan keinginannya, menyebabkan ekspresi orang itu berubah total. Wajah sedingin es Long Chen muncul di benaknya. Dia tidak dapat memutuskan penyelidikan spiritual Long Chen. Dia adalah seseorang dari aliansi keluarga kuno. Setelah mengetahui bahwa perasaan surgawi ini adalah milik Long Chen, dia tidak lagi berani untuk terus menyerangnya. Meskipun keadaan tegang antara aliansi keluarga kuno dan aliansi surga bela diri, semuanya belum sepenuhnya retak. Mereka tidak sedang berperang. Adapun orang ini, dia sekarang takut. Jika Long Chen menuduhnya, dia pasti akan mati. Pakar berdiri di samping, membiarkan akal surgawi Long Chen terus maju. Saat indera ketuhanannya menyebar lebih jauh, hal itu menemui semakin banyak ahli. Kebanyakan dari mereka menyerang. Long Chen tidak repot-repot menyembunyikan fluktuasi spiritualnya, dan setelah menyerang, mereka semua tahu siapa master dari indera surgawi ini. Beberapa ahli yang benar berhenti setelah mengetahui bahwa itu adalah perasaan surgawi Long Chen. Namun, beberapa orang menyerang dengan ganas ketika mereka tahu itu dia. Huff, jadi bagaimana jika kamu adalah Long Chen? Anda pasti sedang bermimpi jika Anda pikir Anda bisa menipu seperti ini. Petik 2 Banyak ahli menyerang, tidak membiarkan akal surgawi Long Chen melewati mereka. Perasaan surgawinya sekarang terpecah menjadi ribuan untayan, jadi tidak ada cara baginya untuk menahan serangan kekuatan penuh dari para ahli lainnya. Setelah untayannya putus, dia tidak bisa melihat lebih jauh ke jalan itu. Long Chen mengabaikan orang-orang itu dan terus menyebarkan perasaan divinanya. Ia menemukan bahwa puluhan ribu ahli telah memasuki sarang raksasa ini. Ada orang-orang dari ras kuno, jalur rusak, aliansi keluarga kuno, suan bis, dan segala macam kekuatan lainnya. Long Chen bahkan merasakan beberapa pembudidaya api yang kuat yang harus datang dari pilvali. Beberapa menghindari akal surgawi, tetapi yang lain menyerang dengan gila-gilaan. Beberapa orang yang ahli dalam aspek jiwa bahkan melancarkan serangan spiritual padanya, mengikuti akal surgawi untuk menyerang lautan pikirannya. Namun, segera setelah mereka mencobanya, Long Chen akan memutuskan untayan indera ketuhanan itu, tidak membiarkan mereka menemukannya. Bukan karena dia takut pada mereka, tapi dia tidak punya waktu untuk mengganggu mereka. Selanjutnya, dengan kekuatan spiritualnya tersebar begitu luas, dia telah kehilangan kemampuan untuk bertarung dengan mereka secara spiritual. Untungnya, namanya saja sudah cukup untuk menakut-nakuti beberapa ahli dari aliansi keluarga kuno, dan mereka membiarkan akal surgawi lewat. Ada pun para ahli yang benar, lebih dari 90 persen membiarkannya. Hanya beberapa orang yang menjengkelkan yang menyerang untuk memutuskan perasaan divinanya. Meskipun begitu banyak orang menghalangi indera keilahiannya, dia masih bisa memahami sarang ini secara umum. Itu benar-benar labirin raksasa yang rumit. Orang-orang di dalamnya seperti semut yang merayap di dalamnya. Ada jalan yang tak terhitung jumlahnya, dan itu benar-benar kacau. Saat perasaan surgawi terus menyebar, itu menutupi area yang lebih besar dan lebih besar. Akhirnya, indera ketuhanannya mencapai area ratusan mil di atasnya. Di sana, dia melihat ruang kosong. Tapi sebelum dia bisa melihat dengan jelas ruang ini, jantungnya berdetak kencang. Itu karena dia melihat burung raksasa multiwarna yang sedang bertarung dengan intens. Awan! Longchen tidak bisa menahan teriakan. Itu adalah Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Ledakan! Sayap raksasa Cloud jatuh dengan kekuatan luar biasa, tetapi dia dikirim terbang, menabrak dinding. Bulu-bulu jatuh dari tubuhnya. Hati Longchen bergetar. Cloud telah naik ke peringkat ke-10, dan kemampuan surgawi bawaannya mulai bangkit, membuatnya sangat kuat. Ketika dia memanggil tubuh aslinya seperti ini, kekuatannya sedemikian rupa sehingga bahkan Gu Yang dan yang lainnya hanya bisa memaksanya kembali. Siapa yang mampu membuatnya tidak dapat menerima satu pukulan pun. Longchen nyaris tidak bisa melirik siapa yang ada di udara ketika panah spiritual menembus akal divinanya. Apa menurutmu seni jiwa yang lemah bisa menghentikanku? Jika saya tidak ingin Anda hidup, Anda tidak akan bisa bertahan dalam tiga pertukaran. Longchen mendengar suara sedingin es bergema di udara. Sosok ilusi memasuki pandangannya, melawan Drake Raksasa. Namun, ketika Drake membuka mulutnya, ia memancarkan sinar cahaya yang menembus gambar ilusi itu. Longchen melihat Mengki perlahan turun dari langit. Dia berdiri di atas kepala Cloud, ekspresinya muram. Ekspresi Longchen berubah saat dia menarik akal surgawinya. Kemudian, sayap petir muncul di sayapnya dan dia mendorong kecepatannya ke puncaknya. Alasan perubahan ekspresinya yang tiba-tiba adalah karena lawan Mengki adalah jiaoqi abadi sejati dari Swanbees. Mengki memandang jenius surgawi tertinggi dari Swanbees dengan serius. Hanya dalam tiga pertukaran, dia dan Cloud telah dikalahkan. Dia merasa tidak berdaya. Jiaoqi abadi sejati ini memiliki roh leluhur yang melindunginya. Serangan spiritualnya sama sekali tidak efektif. Adapun hanya Cloud sendiri, dia tidak dapat mengalahkan True Immortal Jiaoqi. True Immortal Jiaoqi telah menciptakan domain di sekitar mereka melalui kekerasan. Tidak ada cara bagi mereka untuk lari. Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow, pengkhianat dari Swanbees, kami membiarkanmu melarikan diri terakhir kali. Tapi kali ini, aku akan membuatmu menjalani hidup lebih buruk dari kematian sehingga dunia dapat melihat bagaimana pengkhianat dihukum, kata True Immortal Jiaoqi. Dia menggenggam tangannya di belakang punggungnya, merasa sangat percaya diri. Kamu orang jahat? Kamu adalah orang-orang yang mendambakan harta ras kita. Beraninya kau menyebut kami pengkhianat. Cloud mengamuk. Cahaya surgawi mengalir di sekitar Cloud. Dia telah memasuki kondisi terkuatnya dan hampir mengamuk. Kebenciannya pada Swanbees lebih kuat dari siapapun. Ketika Swanbees menangkapnya terakhir kali, mereka tidak berani memulai pencarian jiwa. Ras burung gereja penari langit Cloud Chasing telah menempatkan batasan pada segala sesuatu yang berhubungan dengan tanah leluhur mereka. Itu adalah sesuatu yang memungkinkan mereka bertahan hidup saat diburu oleh Swanbees. Kenangan yang berhubungan dengan tanah leluhur mereka benar-benar tertutup. Jika seseorang secara paksa melakukan pencarian jiwa pada mereka, itu akan menyebabkan jiwa mereka hancur. Jadi rahasia Cloud hanya bisa didapatkan melalui penyiksaan. Hari-hari kesakitan dan keputusasaan itu adalah waktu yang tidak akan pernah bisa dia lupakan dalam hidup ini. Sekarang melihat seseorang dari Swanbees, dia tidak peduli seberapa kuat dia. Dia tidak takut. Kebenciannya membuatnya hampir gila. Rasa sakit yang dia alami adalah sesuatu yang hanya dia yang tahu. Cloud, jangan impulsif. Long Chen datang. Kami hanya perlu mengulur waktu. Mengki mengirim pesan spiritual kepada Cloud. Baru saja, dia merasakan fluktuasi spiritual Long Chen. Meskipun mereka tidak berbicara, dia tahu bahwa Long Chen menyadari apa yang sedang terjadi. Untuk fluktuasi spiritualnya tiba-tiba menghilang, itu berarti dia sudah bergegas. Alasan dia tidak mengatakan apa-apa adalah karena dia khawatir tentang True Immortal Jiao Qi yang merasakannya. Mengki mengenal Long Chen dengan baik. True Immortal Jiao Qi, apa menurutmu kau benar-benar bisa membunuh kami? Mengki berdiri dengan megah di atas kepala Cloud. Jubahnya seputih salju. Dia adalah kecantikan yang tak tertandingi. Tidak, aku tidak akan membunuhmu, setidaknya belum. Jika aku membunuhmu, aku akan melakukannya di depan Long Chen. Aku akan membuatnya melihat wanita yang dicintainya dipotong kepalanya tepat di depannya. Saya yakin ekspresinya saat itu akan sangat luar biasa. True Immortal Jiao Qi tersenyum. Mata vertikal sedingin es, membuatnya tampak seperti ular berbisa berdarah dingin. Jika itu masalahnya, maka semua suan bis akan dimusnahkan oleh Long Chen. Mengki tersenyum ringan. Meskipun itu adalah senyuman dingin, itu tetap membuatnya tampak seperti sekuntum bunga yang sedang mekar. Saya tidak punya waktu untuk disiasiakan. Si Eluo juga memasuki sarangnya. Setelah aku membunuhmu, aku akan mengambil harta karun di sini dan melanjutkannya. Saya sudah bisa merasakan bahwa harta karun yang sebenarnya ada di atas. Manis Vesta Citru Immortal Jiao Qi perlahan muncul. Gambar seekor drag muncul, auranya semakin kuat dan kuat. Mengki tiba-tiba merasa sulit untuk bernafas karena dia adalah seorang kultifator jiwa dengan tubuh fisik yang lemah. Jika bukan karena Cloud membantunya, dia sudah lama tidak bisa menolak. Dia bahkan mungkin hancur oleh tekanan ini. Huff, kamu bahkan tidak tahu sarang macam apa ini, kamu juga tidak tahu apa kolam kuno di belakangmu itu. Saya jamin jika Anda menyentuh air di kolam itu, kolam pembersih sum-sum ini akan langsung runtuh. Anda tidak akan mendapatkan apa-apa, kata Mengki dengan percaya diri. Kolam yang dia bicarakan adalah inti dari ruang besar ini. Ada delapan pintu masuk ke daerah ini. Dengan kata lain, dari ribuan saluran di sini, hanya delapan yang mengarah ke sini. Kolam itu sendiri hampir mengering. Hanya di tengahnya ada genangan air sedalam 3 meter dan panjang 30 meter. Ada semacam cairan yang hampir seperti gelatin di dalam air, dan itu mengandung aura kekacauan utama. Itu pasti harta karun. Mengki dan True Immortal Jiaoqi telah memperhatikan tempat ini pada saat yang sama. Ini secara alami menghasilkan pertarungan sengit di antara mereka berdua. Sayangnya, dengan serangan spiritualnya memiliki efek nol, Mengki berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Dia dipaksa ke dalam kesulitan oleh True Immortal Jiaoqi. Ketika Mengki mengatakan bahwa ini adalah kolam pembersihan sum-sum, murid True Immortal Jiaoqi sedikit menyempit. Mengki adalah seorang bistamer dan tahu lebih banyak darinya ketika datang ke Magical Beast dan Swan Beast. Huff, jangan berpikir kamu bisa menipuku. True Immortal Jiaoqi tiba-tiba mencibir. Dia mengulurkan tangan, dan telapak tangannya tertutup sisik drag. Gambar telapak tangan raksasa memenuhi ruang ini, menabrak Mengki. Ini adalah item divine yang kuat, dan di depannya, bahkan Cloud tampak sangat kecil. Kekuatan di balik telapak tangan yang satu ini menyebabkan seluruh sarang bergetar. Ledakan. Cloud membuka mulutnya. Benang hitam cahaya ditembakkan seperti pedang dewa, tapi itu hancur saat bersentuhan dengan telapak tangan itu. Anda mungkin berasal dari ras menelan surga, tetapi garis keturunan Anda tidak murni. Anda tidak dapat melepaskan kekuatan penuh dari kemampuan surgawi Anda. Terima takdirmu. Petik 2. True Immortal Jiaoqi tersenyum dingin. Kemampuan surgawi ras heaven swallowing itu menakutkan, tetapi garis keturunan Cloud terlalu tidak murni untuk melepaskan potensi penuh mereka. Perbedaan antara kekuatan garis keturunannya dan miliknya seperti perbedaan antara langit dan bumi. Tepat saat telapak tangan raksasa hendak menangkap Manky dan Cloud, seberkas petir muncul di depan mereka. Sebuah gigi naga emas raksasa menusuk ke telapak tangan raksasa itu. Terima kasih telah menonton!